Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nau Budaya, Salam Kebajikan, Tabasalamat, Lingun Latai, Salam Sehujud, Karne Malimpang, dan Selamat Pagi, serta Salam Sejahtera untuk kita semua. Kesehatan dan kesempatan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menghantarkan kita semua dalam pertemuan yang penuh kebahagiaan ini untuk bersama hadir pada workshop Vision Center Deteksi Dini Retinopati Diabetik dan izinkan saya menyampaikan kehadiran dari yang terhormat dan selalu kami banggakan Wakil Bupati Kapuas, yang terhormat dan ucapan selamat datang kepada penasehat Perdami Pusat, Ibu Prof. Dr. Dr. Nila Juhita F. Muluk, SPMK, yang hadir beserta Ketua PP Perdami, dan hadir pula Direkturat Jenderal P2 PTM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas, yang kami hormati pula para Kepalindan Kesehatan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas serta Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia. Dan sebagai wujud perasaan nasionalisme, mari kita awali acara pada hari ini dengan menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadir yang kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa mampat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah kelancaran, kemudahan, rahmat dan rebamu untuk kegiatan kami hari ini. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Mudahkanlah kami memahaminya. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan ilmu yang kami dapat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kami. Allahumma arina haqqa haqqa warzuk natiba'ah. Wa arina bautila bautila warzuk natiba'ah. Ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Kami mohon selalu petunjukmu dalam setiap gerak dan langkah yang kami lakukan. Hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak engkau rezai. Bimbinglah kami dan berikan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Rabb, jadikanlah berkumpulnya kami sebagai masyarakat rahmi dan menjadi amal yang engkau ribai. Rabbana azalamna ampusana, wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minafasirin. Rabbana atina fit dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun, wasalamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kami menyampaikan salam hormat dari Pak Bupati Kepuas, Bapak Insinyur bin Mrab S.B. MMT. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, karena beliau selalu melakukan tugas di luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam. Om Sasyastu. Tabi selamat. Lenggung nantai. Semasa wujud. Karindam Malimpang. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Ibu Profesor Doktor Dr. Nila Duitemluk, SPM, Penasehat Perdami Pusat. Ini adalah mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan kalau tidak salah, Ibu ini, Ibu Bapak Malik Pajar ya, Bu. Malik Pajar ya. Ya, Malik Pajar ini. Jadi, terima kasih, Bu, datang ke Kapuas. Dan besar harapan kita yang Ibu Kedatai Kapuas ini akan membawa berkat dan perubahan ke Kedatai Kapuas yang akan datang. Yang terhormat, Bapak Ketua PP, Parmadani Profesor Doktor Budi MED, SPMK. Selamat datang, Pak. Mungkin Bapak ini yang baru sini ya. Nah, ini Pak Kapuas. Ini macam ini wajahnya. Jadi kalau datang ke sini, berubah wajah Jakarta dan Kapuas. Yang terhormat, Bapak Direktur P3, PTM, Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Dr. Iba Santi, SKP, MKES. Terima kasih, Bu. Nah, ini nanti Pak Agus ini yang dihubungilah saat di Jakarta untuk mendapatkan bantuan rumah sakit atau peralatan fasilitas rumah sakit. Kan kita sudah, Ibu sudah melihat kondisi tadi di Kapuas. Nanti di peta akan saja, diberikan penjelasan. Dan Ibu ini membantu, saya yakin dan percaya, wajah Ibu ini. Insya Allah membantu kita, Pak. Bagus. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Perbelani Kereban Selatan, Ibu Dr. Kiri SPM. Ini, ya, selamat datang di Kapuas. Yang terhormat, Ibu Direktur Klinik Tambun Bungai, Ibu Dr. Loki SPM. Nah, ini Ibu yang sering sudah ketemu sama kita. Karena ini yang membantu di Kapuas Terenggapuas. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Daerah, beserta Ibu, yang terhormat, Ibu Dr. Agus ini, Keluarma Sakit Umum Semarno. Dan beliau inilah yang banyak berkecipung langsung dengan masyarakat Terenggapuas. Dan semua orang kenal dengan beliau. Karena kalau dia sakit, masuk ke luar sakit, tidak perlu biaya. Yang penting tidak dapat tempat sembuh, hanya dihitung biayanya. Yang terhormat, Ibu Tunon ini, Nah, Dr. Tunon ini, Kepala Adensi Kesehatan, dan Ibu nanti bisa membantu kita untuk kemajuan di Kapuas Terenggapuas ini tentang masalah kesehatan dan masak sakit. Yang terhormat, Ibu Dr. Tri. Ini, Ibu ini, Kepala Dinas DP3A PKB, itu kalau juga berencana terima kasih Ibu yang terdatang bersama-sama kita yang terhormat Bapak suruh dokter yang hadir dan undangan, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi kekuatan kami terhadap Bapak dan Ibu sekalian kita bersyukur pada pagi hari ini kita dengan teramat kudar terhadap Allah SWT pada tangan Ibu Bapak suruh dokter nilai ini kekabut dan kepuas mudah-mudahan kita sentiasa menjadi seratur rahmi ini dan yang akan datang salam dan salam Rasulullah SAW keluarga sahabat beliau Bapak Ibu yang berbahagia kami sampaikan dengan Ibu Profesor Dr. Nilang kalau kita lihat penduduk kita ini 417.727.000 orang 417.227 orang itu sekitar 30% yang umur umur usianya sudah 50 ke atas ini berarti operasi katarak hampir rata-rata dimulai jadi yang diperasikan baru sekitar menulis 10% melalui karena itu Ibu ini continu mensusiasiskan terutama yang bisa diperasikan di daerah tinggal puas dan kemarin kita sudah sama-sama mencanangkan dengan pertahanan batu pertama rumah untuk operasi katarak ini yang jalan Jepang itu nanti kita mohon Ibu untuk melanjutkan pembangunan ini dan kalau itu kalau sudah jadi kita tidak berlaku operasi ke bangkanya atau ke banjir masin tapi cukup di sini semoga-moga dengan adanya ini akan semoga kita melaksana operasi dan kalau nanti dilaksana operasi katarak katarak tinggal puas ini maka umur-umur mereka panjang karena mereka melihat wajah dunia ini kalau tidak operasi tanyakan kita melihat tapi kalau kata Ibu tadi orang yang besar seperti kita ini kalau sudah disuruh dapet Ibu dokter lain ke ini ya itu pasti kalau kur-kur pun tak kelihatan nah saya lihat tadi operasi tadi banyak yang 50-60 tahun patas lalu karena itu kalau 30% jumlah ini yang perlu kita tangani maka insya Allah kapal akan terang semuanya setiap mereka kenal dengan baik. Saya terima kasih Pak Budok Penila jadi sekalian ada hal yang penting ini yang perlu kita perhatikan mata, telinga nah dua ini harus diperhatikan ada mata, kalau melihat cantik, kadu saya Bapak juga nah ada telinga ada, orang yang pada mendengar menurut paham, sama juga karena itu kita perihara mata dan telinga ini kalau orang nanti hati namanya mata, telinga, dan hati nah mudah-mudahan nanti yang kelihatan Ibu Nila, Ibu Dr. Dr. Nila ini maka akan mengegarkan kita untuk sekiranya melaksanakan dan apapun sekalian kami sampaikan pula rumah sakit kita ini sudah berapa kali sebenarnya di pusul tapi belum ada realisasinya dan mudah-mudahan nanti Pak Dr. Agus ini ya kalau bisa satu tahun, dua tahun ini ada pencanangan sudah kita untuk apakah bentuknya rehab atau bentuknya pembangunan yang baru nah oleh karena itu hal ini kami sekali lagi atas nama pemerintah daerah tersambah bupati dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Purwisa Dr. Nila beserta terhubungan yang berkenan ke Kabupaten Kapuas ini nah mudah-mudahan nanti Ibu semalam waktu kemarin ada hotel ini kan ini belum hotel ini nah hotel ini boleh dibangun mudah-mudahan nanti kedatangan Ibu yang akan datang ada lagi hotel yang permanen ini satu-satunya hotel yang saya katakan sama Ibu tadi sudah ada liftnya yang lain belum ada lift hotel sini kita jalan HPnya ke atas hotel nah ini ada liftnya mudah-mudahan nah orang-orang yang umur di usia tua ini yang tua ada lagi hotel ini karena pakai lift amun kita jadi Ibu usia kena tadi di Pemda belit nah ini Ibu sekalian jadi Ibu sekalian selama perjalanan Ibu kami atau selama masyarakat Bukal Puas mendoakan mudah-mudahan Ibu sejati ala pihat kembali ke tempat semula dan membuat kenangan yang bagus terhadap buah puas ini dan mudah-mudahan di Bukal Puas ini Ibu sekalian Ibu bisa memperhatikan juga kondisinya dan harapan kita karena bahwa sekalian KAPUAS ini ada satu-satunya awal pihatan yang jumlah penduduknya terbesar daripada 13 kewatin dan kota di KAPUAS di Perfisi Kalimantan Tengah jadi kita ini paling banyak penduduk rumah kita ini terpisah-pisah di luar sungai kalau di daerah lain kan dekat-dekat saja, kita ini sungai sungai-sungai-sungai itu disebut dengan waktu air kota aman, indah, dan air saya kira ini Bapak sekalian dan Ibu sekalian sekali lagi kami mohon maaf pada Ibu nanti tidak ikut ke perjalanan Ibu ke Anjir nanti Ibu, karena juga ada kegiatan khusus untuk kegiatan ini saya sudah siap pakai PC untuk berangkat tadi sekalian berangkat, nah mudah-mudahan sekali lagi kami ada kesalahan, kehilangan, kekurangan kejanggalan, mohon dimaklumi dan dimaafkan atas kondisi kami ini dan setiap perlayanan kami sekian dan terima kasih mohon maaf, wabarakat, wabarakat, wabarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya, pada kesempatan yang baik ini tidak lupa pula kami sapa kehadiran Bapak Ibu yang bergabung secara virtual ya, baik selanjutnya mereka tesimak bersama sambutan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia kepada Bapak Profesor Dokter Budu PHD SPNK Magister Medical Education disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Pemerintah Kabupaten Papua dalam hal ini yang sesama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Profesor Dr. Nila Afasamuluk Spesialis Mata Konsultan Menteri Kesehatan di jamannya dan beliau pernah juga menjadi Ketua Perhimpunan Spesialis Mata Indonesia selama dua periode dan saat beliau menjadi Ketua PP Perhimpunan Mata saya menjadi Ketua Cabang Perdana di Soselatan waktu itu beliau memberi saya tugas untuk menyelesaikan seribu mata di Soselatan tapi mohon maaf saya hanya bisa menyelesaikan 730 karena waktu itu begitu sangat sulit kami di Soselatan dengan jangkauan cukup tinggi dengan keterbatasan teman-teman dan peralatan-peralatan teknologi yang tidak secanggih seperti sekarang Bapak Sekda yang saya menghormati Ibu Direktur Kementerian Kesehatan Bapak Ketua Perdami Cabang Dr. Pardawan beserta seluruh teman-teman anggota Perdami Cabang di Kalimantan Selatan dan teman-teman dari Kalimantan Tengah kemudian Direktur Rumah Sakit Kapuas Kepala Klinik Ibu Sekda Mohon Maafu dan Dr. Meri yang mengurus kami datang Pak Gubdan Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia saya sungguh sangat merasa berkepentingan untuk hadir di tempat ini saya baru saja diamanakan menjadi Ketua PP Perdami untuk 2022-2025 sehingga saya sangat merasa penting untuk hadir selain ikut mendampingi Pro Nila belajar bagaimana caranya ke daerah dan bagaimana caranya bertemu dengan teman-teman sampai ke daerah-daerah seperti di Kapuas ini itu saya merasa sangat berkepentingan kemudian yang kedua adalah ingin betul-betul melihat bagaimana keadaan dan Vision Center yang akan dibuat di tempat kita ini yang kebetulan sekali mohon izin Pro Nila dan Bapak Wakil Bupati di Kepengurusan Perdami Pusat saat ini selama empat tahun insya Allah salah satu visi besar kita adalah menghadirkan pusat-pusat pelayanan mata di daerah sehingga pendataan dan screening kebutaan itu bisa semakin kita berbanyak dan Alhamdulillah pada awal-awal ini kami dari PP Perdami bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan diberikan 100 mata untuk 30 sentra Kementerian Sosial bekerjasama dengan Perdami Cabang dan Alhamdulillah Perdami Cabang Kalimantan Selatan dan teman-teman Kalimantan Tengah begitu cepat mengambil peranan dan kesempatan ini dan dirangkaikan dengan acara yang saya anggap sangat penting Oleh karena itu mohon Bapak Pemerintah Kabupaten Papua tentu Perumdila dan Kementerian Kesehatan bisa betul-betul mendukung dan mensupport niat baik dari perhimpunan dokter spesialis mata Indonesia ini dalam rangka pemberantasan kebutaan dan bukan hanya saat ini pemberantasan kebutaan katarak tapi kita juga saat ini dihadapi dengan persoalan gangguan perlihatan lain seperti gangguan visus dan low vision dan saat ini tentu kasar-kasarnya menyangkut tentang perlihatan anak-anak kita yang banyak sekali menurun saat ini Prop Nila juga telah membantu kami dengan berbagai filantropis dan partner untuk pemberian kacamata gratis dan mudah-mudahan nanti itu akan berlanjut sampai kemudian hal ini bisa juga teratasi ada juga kebutaan yang kita hadapi di masa datang atau kebutaan-kebutaan menyangkut tentang penyakit-penyakit degeneratif seperti kenci manis yang dampaknya bisa berpengaruh pada mata yang hari ini akan disosialisasikan kepada kita semua nah saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan lewat kesempatan ini terima kasih para teman sejawat Bapak-Ibu sekalian dan terutama pemerintah Bupaten Papuas Papuas atas acara ini dan penyambutan yang sangat baik kepada kami demikian lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kita melanjutkan acara saya akan mengundang moderator yang akan memandu sepenuhnya workshop pada hari ini seorang dosen pengajar di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya menempuh pendidikan S3 program PSD Analytical and Environmental Sciences King's College London United Kingdom lahir di Surabaya pada 14 April mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Pizia Didin Ardiani SKM MKM PHD baik selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian salam sehat salam sehat salam mata sehat dan mata cantik ya ya berulah saya sampaikan bahwa hari ini kita mengadakan rangkaian kegiatan ini dalam rangka memperingati 4 hari yaitu yang pertama adalah hari kesehatan nasional hari pengelihatan mata sedunia dan juga berkenaan dengan HUD Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas dan HUD Korpri pada sesi hari ini kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Profesor Nila Mulu terkait dengan pengembangan prison center yang akan dibangun di Kabupaten Kapuas sebagai upaya dalam penanggulangan gangguan kesehatan mata dan kebutaan di Provinsi Kalimantan Tengah ini sebelumnya saya akan membacakan sifi Profesor Nila Mulu terkait Profesor Dr. Dr. Nila Juwita Anfas Samulu SPM FA lahir di Jakarta 11 April 1949 beliau adalah Profesor di bidang kedokteran kemudian pada tahun 2003 menempuh pendidikan S3 program PSD dan mendapatkan konsultan onkologi mata di tahun 1998 beliau juga menempuh Subspecialist Fellowship of Thermology di tahun 1989 kemudian Subspecialist Fellowship of Thermology di tahun 1980 dan pernah menyam pendidikan spesialis mata di tahun 1974 dan S1-nya ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia rewayat jabatan dan pekerjaannya dari tahun 1974 sampai dengan sekarang beliau adalah dosen pengajar Departemen Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2007 sampai dengan sekarang adalah Profesor Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia di tahun 2007 sampai 2011 beliau pernah menjabat sebagai Ketua Medical Research Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di tahun 2010 sampai 2014 beliau pernah menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals dan di tahun 2014 sampai dengan 2019 beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Rewayat Rewayat Organisasinya yaitu menjadi Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat menjadi Ketua Bank Mata Indonesia dan dari tahun 2010 sampai 2016 beliau adalah Ketua Umum Perdami dari 2011 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan 2011 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Aini Foundation Untuk waktu dan tempat saya persilkan Prof untuk pemaparannya kurang lebih 30 menit kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab Terima kasih kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kuala Kapuas Bapak Sekda Berserta Ibu Terima kasih Ibu sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan dan hari ini juga adalah dalam memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan tanggal 7 Desember ya Bu ya Bapak Ketua Perhimpunan Perdami Profesor Budu juga dari Ketua Perdami Kalimantan Selatan Dr. Parjawan kepada Ibu Eva Direktur P2 PTM Kementerian Kesehatan Persatuan Dr. Westi hari ini hadir dan juga Direktur Rumah Sakit Dr. Sumarno Dr. Agus Mudah-mudahan mimpi dokter bisa terwujudkan mudah-mudahan niat baik Baik yang mungkin saya nggak bisa sebut satu demi satu lagi yang lain saya minta maaf Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Kapuas Minta maaf kalau ada yang tidak tersebutkan Baik hari ini kita berkumpul adalah untuk juga ulang tahun Kopri Nadi baju Koprinya ada di sini dan hari Mata Worksite juga digabung dalam hari ini oleh karena itu ada cita-cita dari Kabupaten Kapuas ini mendirikan Vision Center Vision Center atau Center Mata dalam hal ini yang tentunya sebenarnya bukan hanya mimpi tiba-tiba tapi ini adalah suatu pengejawantahan dari Integrated People Eye Care Center saya kira nanti kita jelaskan apa itu yang disebut Integrated People slide selanjutnya slide ya ya ternyata Mata seperti Bapak Wakil Bupati tadi mengatakan pentingnya Mata ini luar biasa saya kira Ibu Eva memang betul Kementerian Kesehatan atau pemerintah kita memperhatikan adalah kematian tetapi Ibu Moderator di sini pentingnya Mata karena Mata ini memberikan suatu beban satu orang akan menyebabkan satu orang lagi pendamping tidak bekerja karena itu bebannya luar biasa sebenarnya jadi WHO menetapkan setelah tentunya untuk melanjutkan tentang kebutaan ini harus diperhatikan ataupun juga gangguan penglihatan ditetapkan pada tahun 2020 diterima di WHA bahwa memang kita harus mengatasi masalah gangguan penglihatan dan kebutaan dan diminta kita harus menurunkan 40% untuk pemakai kacamata dan melakukan menurunkan katarak sebanyak 30% melalui tadi Integrated People Center Eye Care slide nah ternyata tidak hanya WHO Pak Wakil Bupati suara ini akhirnya diadopt oleh PBB bahwa mata itu penting saya kira betul mata itu penting karena akan memberikan dampak ekonomi dan artinya di sini slide kita lihat kemiskinan slide kemiskinan akan kebutaan ini akan terkait dengan kemiskinan sedangkan PBB menetapkan Sustainable Development Goals bahwa harus memang mata itu merupakan suatu hal yang harus dikerjakan untuk gangguan penglihatannya memang betul anak-anak perlu untuk sekolah kita dewasa atau manusia dewasa muda perlu menjadi produktif dan juga tentu lansia sekalipun perlu untuk kesejahteraan dalam hal ini next slide dan kita lihat di Indonesia sayangnya pada waktu tahun 2019 2018 sudah berhasil menurunkan satu digit tetapi dengan pandemi kemiskinan kita menaik lagi menjadi 10,14% tolong dibayangkan 10% dari 270 juta penduduk ada 27 juta tentunya penduduk kita dalam keadaan tidak mampu next slide nah yang disebut integrated people center eye care adalah bagaimana masyarakat sadar bahwa mata itu penting kita harus tahu bahwa masyarakat itu harus mengetahui gunanya untuk tajam penglihatan tapi dia juga mereka harus mempunyai akses dan mereka mempunyai mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tadi Dr. Agus agak ngomel-ngomel rumah sakitnya katanya kurang bagus nah ini nanti titip sama Bu Eva nanti saya juga akan coba bicarakan dalam hal ini nah kita coba lihat jadi dan diperlu diintegrasikan oleh WHO dikatakan oleh universal health coverage kita sudah mempunyai jaminan kesehatan nasional kita punya BPJS namanya tapi harus terintegrasi dengan layanan primer yuk kita lihat slide jadi layanan primer salah satunya tentu puskesmat nah mari kita lihat mata saya kira dari bayi sampai nanti kita di akhir hayat kita kita itu memerlukan penglihatan jadi betapa pentingnya mata ini ya saya nggak tahu ini mungkin saya bercanda kalau mati tinggal dikubur Pak Bu Moraton tapi kalau buta dia masih hidup sampai berapa lama penderitaan ini ini yang berangkali juga perlu ditekankan Bu Eva jadi artinya kalau meninggal kita semua sedih tapi finish habis sudah dikubur slide nah jadi saya juga selalu menganggap mata itu bukan sekedar untuk melihat tetapi juga kita bisa berakhlak mulia kita bisa melihat mengatakan ini tidak baik bahasa tubuh ini mengatakan Pak Wakil Bupati sudah gerah melihat saya ngomong gitu pengen pulang gitu kan lihat kan lupa nggak juga ya Pak ya malah saya terima kasih bila-bila nggak saya mau dengar dulu katanya oke slide jadi sebenarnya bahasa tubuh pun bisa kita lihat namun sayangnya Pak Bupati kita ini penduduk kita ini masih sekolahnya agaknya rendah dari indeks pembangunan manusia kita itu lama sekolahnya 8,4 tahun artinya SMP nggak tamat nah ini kita bisa lihat disini apa salah satunya kena mata karena nggak punya kacamata ini berangkali harus dipikirkan dalam hal ini next slide kita lihat sangat landai sekali kenaikannya dan kita lihat perbedaan di kota dan di perdesaan dan saya kira juga seperti Kabupaten Kapuas ini kan juga di luar dari pusat jadi artinya berangkali ada perbedaan antara penduduk di kota tentunya kemiskinan ini lebih tinggi di perdesaan slide slide nah satu lagi saya mengingatkan usia harapan hidup orang Indonesia harapan hidupnya sudah bagus sih sebenarnya 72 tahun tapi belum bagus banget ya dan tapi sayangnya kita ini hidup sehat hanya sampai 62 tahun rata-rata berarti 10 tahun kita sakit-sakitan tolong hitung beban keuangannya itu negara harus menanggungnya bagaimana apalagi katanya nanti 2045 100 tahun merdeka kita kita mungkin usianya menjadi 75 tahun bagus lagi naik lagi walaupun Singapura sudah 84 ya sekarang nah kita lihat kalau dari 75 kita tetap tidak sehat 62 tahun berarti di 13 tahun kita sakit-sakitan berapa lagi beban negara harus membiayai kesehatan slide nah apakah masalahnya hanya kacamata dan katarak hari ini juga akan dibicarakan retinopati betul tadi barangkali kalau kita lihat mundur tadi slide Singapura 84 tapi dia sakit sehatnya lebih tinggi dari kita tapi dia sakit-sakitannya cukup banyak kok begitu itu kan negara maju tapi ternyata mereka menderita diabetesnya tinggi sekali dan kita juga terancam dengan penyakit diabetes kita mulai meningkat bukan mulai memang sudah meningkat dan diabetika retinopati ini penting sekali tidak seperti katarak yang bisa direhabilitasi ini permanen kebutaannya slide nah apakah betul di Indonesia ini kita sudah mendapatkan akses kenapa kita selalu melakukan bakti sosial katarak apa betul sudah mendapatkan kacamata dan sebagainya slide slide nah sekarang kementerian kesehatan pun sudah menekankan dibuatnya vision center yang sudah terbentuk yaitu yang jelas di NTB mereka membuat satu vision center apa sih vision center ini yaitu sebenarnya betul kembali ke layanan primet jadi puskesmat mempunyai layanan kesehatan mata terintegrasi dan meningkatkan akses nah ini yang saya menarik meningkatkan akses karena kita tahu puskesmas pun berada di kecamatan slide nah apakah perlu suatu kesistema untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat saya kira perlu ya Ibu Eva kita bisa lihat next slide nah kementerian kesehatan melakukan suatu transformasi kesehatan saya senang sekali karena transformasi layanan primer diutamakan oleh kementerian kesehatan tetapi tetap kalau dibaca yaitu dia tentu penyebab kematian tertinggi mata tidak menyebabkan mati meninggal karena saya sering sekali kalau ada dokter jaga konsul sabar aja deh kan gak mati ini gitu diapain dulu gitu kita bercandanya begitu nah ini tapi mereka tentu fokus kepada kematian next slide next slide dan kita harus sadar puskesmas itu ada berbagai ada di perkotaan sampai di daerah terpencil saya rasa karena kami dari Jakarta kami tahu Ibu Eva puskesmas di Jakarta bagusnya luar biasa itu yang di kebon jeruk itu benar-benar luar biasa dokternya ada puluhan banyak sekali dan pasiennya banyak tapi jangan pergi ke daerah yang terpencil kalau di Kalimantan pernah kami di Entikong dan kebetulan kita perbaiki bangunan dari puskesmasnya sangat bermanfaat untuk daerah-daerah sekitar tersebut slide next slide nah apa sih puskesmas mungkin saya mengingatkan mungkin dokter mata kadang-kadang sudah nggak mau tahu dokter Fardawan kali juga apa sih puskesmas dia taunya mata gitu kan puskesmas ini suatu tentu fasilitas pelayanan kesehatan kewilayahan dia punya kekuasaan di wilayah slide next slide ya nah kita lihat dia tentunya kena kewilayahan ini dia menguasai tentunya seperti pos ada pos bindu ini memang betul banyak sekali sebelumnya di wilayah ini ada macam-macam sampai tentunya waktu itu ada puskesmas pembantu dan sebagainya baru tentunya jatuh ke keluarga dalam hal ini next slide yuk agak lama ya ya nah tadi kita lihat jatuhnya ke keluarga sebenarnya pelayanan kesehatan ini kita gak susah-susah sebenarnya kalau perilaku masyarakat sadar atas kesehatan kalau masyarakat yang gak sadar atas kesehatan ya kita tentu menjadi pekerja yang agak sedikit berat dalam hal ini dan perilaku ini mengganggu lingkungan berbagai faktor lingkungan pasti akan terganggu minta maaf saya seperti Kalimantan ini jelas sekali dulu terjadi kebakaran juga pertambangan apakah lingkungan ini juga menyebabkan akhirnya perilaku manusia yang berubah dalam hal ini jelas dan akhirnya kesehatan terpaksa bekerja keras slide slide nah apa yang disebut tadi puskesmas tentu harapan sebenarnya harapan saya ini Bu Eva pada waktu itu kita itu sebenarnya ada dokter keluarga dokter yang mengayomi keluarga karena itu pada waktu era itu kita buat pendekatan keluarga Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga artinya sebelum sakit kita harusnya mencegah kita menjaga kesehatan masyarakat kalau sudah sakit baru dikirim ke rujuk ke dokter spesialis jadi disini betul-betul kita harusnya mencegah nah ini juga sudah didukung bukan didukung diharuskan oleh WHO yang mengatakan deklarasi amaata yang 40 tahun yang lalu juga sebenarnya menggarisbawahi tentang layanan primer diperbarui di Astana pada tahun 2017 atau 2018 jadi betul-betul jalur untuk layanan kesehatan primer ada satu poin dokter Ibu Eva pada waktu di Astana Indonesia mengajukan harusnya dimonitoring dievaluasi jadi apakah betul-betul layanan kesehatan primer ini dilakukan atau tidak dan bagaimana hasilnya jadi kita harus ingat bahwa kita juga akan dinilai dalam hal ini nah jadi betul transformasi kelayanan kesehatan dari Kemenka saya kira bagus yaitu melihat siklus hidup mau mendekatan layanan kesehatan jadi tadi baru puskesmas di kecamatan tapi kita harus sampai ke perdesaan habis itu kalau begitu kan Bu Yulka kan bisa ambil keputusan ya gitu dari sini jadi Kementerian Kesehatan mencoba menyatukan yang di wilayah itu menjadi posyandu prima artinya kalau Bapak dan Ibu dulu kan kalau tahu posyandu itu hanya buat anak-anak tapi kan anak diantar ibunya jadi ibunya dong tolong sekalian diperiksa atau diantar neneknya atau kakeknya saya kira di NTB ada yang disebut posyandu keluarga jadi semua sekaligus kenapa mesti ada pos bindu kenapa nggak sekalian kalau nggak salah Pak Budu juga di Makassar yang disebut lorong lorong sebenarnya bagus sekali itu jadi satu kesatuan next slide next slide nah jadi oleh Kementerian Kesehatan diharapkan di bawah posyandu prima yang keseluruhan itu dijadikan satu kesatuan saya kira ini cukup baik tetapi tentu nah ini sistemnya harus dibuat sampai betul-betul bisa melakukan tentunya pengawasan atau pemeliharaan kesehatan masyarakat slide tentu intinya di keluarga next nah tapi mata dimana mata kemana ini ini yang kami pertanyakan Bu Eva karena tadi ibu saja yang difokuskan next slide dan anak next slide nah jadi karena itu terima kasih oleh P2 PTM waktu itu dilontarkanlah tentang Vision Center tolong Vision Center ini masuk ke dalam puskesmas artinya mata memang harus juga diperhatikan terima kasih betul jadi dicoba sekarang diangkat untuk mata di Kementerian Kesehatan slide nah ini yang disebut Vision Center nanti berangkali Ibu Eva yang akan menjelaskan lebih lanjut sebenarnya seperti juga screening jadi kita bisa melakukan screening mana yang bisa dilakukan pengobatannya tentu dilakukan seperti pemberian kata mata bisa dirujuk ke optik tapi kalau ada katarak ya mungkin kita harus rujuk ini tolong digarisbawahi kita tetap masih merujuk ke rumah sakit next slide nah jadi memang sebenarnya pengertiannya adalah yuk kita tingkatkan akses layanan kesehatan mata saya rasa ini penting sekali dengan preventif promotif ataupun kita cegah kalau kita bisa obati kenapa tidak kita obati di Vision Center tidak perlu melakukan rujukan slide dan ini ada loh SK Menteri Kesehatannya yaitu pada nomor 82 dan ini berangkali untuk Pak Sekda dan tentu pimpinan di daerah memberikan acuan bagi pemerintah pusat daerah desa masyarakat melakukan penanggulangan gangguan penglihatan jadi sebenarnya ada tugas untuk PMDA dalam hal ini slide dari PMK nomor 82 yuk nah tentu kami juga mengharapkan di kondisi geografis yang sulit hingga betul jarak menuju fasilitas pelayanan kesehatan mata ini berangkali Kak Puas waktu itu Dr. Mary menjelaskan dikelilingi oleh lima puskesmas sehingga bisa melakukan satu rujukan ini yang berangkali perlu dibicarakan karena dia tidak masuk ke dalam puskesmas tetapi dia merujuk ke puskesmas di sekitarnya next slide next slide you nah ini berangkali batas saja di pedoman dari yang sudah dibuat oleh P2 PTM tentu khusus untuk mata vision center ini ada sudah dibuat pada waktu itu oleh Bu Inong dan Dr. Nani kalau tidak salah saya oke next slide nah ini juga merupakan dokter-dokter mata ini tugas kita loh kita sudah punya peta jalan bahwa kita harus melakukan penanggulangan gangguan penglihatan next slide dan pada rapid assessment RAP ini kita harus turunkan dari data RAP 25% untuk khusus katarak nah kalau kita lihat kategori puskesmas ini di Kalimantan Tengah kelihatannya belum semua nih Bu Eva saya juga titip bahwa dari 144 penyakit tidak semua juga bisa ditangani di puskesmas apakah ini termasuk mata ini juga harus kita pertimbangkan next slide waktunya oke dan ternyata juga kunjungan keluarga ini belum semua nih jadi artinya kita belum mencapai untuk sampai ke setiap keluarga apa yang menjadi masalah kesehatan di keluarga slide belum total coverage untuk kunjungan keluarga dan kelihatannya kalau pendekatan keluarga yang kita buat dulu memang 12 indikator ini ada cakupan yang masih rendah terutama misalnya penderita dengan hipertensi yang berobat teratur penderita TB tuberculosis dan juga yang masih merokok dan sebagainya slide jadi cakupannya Kalimantan tengah ini kalau dilihat kesadaran kesehatannya indeksnya itu masih rendah bayangkan kita hanya 15% yang sadar atas kesehatan gimana mau sehat gitu yuk slide itu 0,152 Kalten dan saya kira perlu kita satu gerakan mari kita melakukan gerakan masyarakat sehat kita melakukan tentunya perlindungan yang spesifik terutama untuk mata slide nah apa saja jadi ini slide-nya Dr. Mary saya ambil dilakukan layanan kesehatan vision center ini juga ada sampai 12 poin ini tetapi juga beberapa kelainan mata seperti misalnya corpus ailenum atau benda asing dikonjunktiva dan sebagainya ini bisa dilakukan oleh division center slide jadi tidak perlu sampai harus merujuk ini tentu sangat mengurangi jadi betul-betul kita harus tentu nah disini lintas program atau lintas sektor harapan saya tentu Pemda juga dalam hal ini membantu dan sekali lagi tentu pada waktu rujukan di dokter aku untuk ke rumah sakit jadi sebenarnya jenjang rujukan itu penting sekali yuk slide dan jadi konsep vision center ada pusat rujukan yang diperlukan ini saya mungkin mengingatkan pada Ibu Eva karena apapun juga nanti ada pasien yang dirujuk seperti misalnya katarak tapi kalau perkacamataan bisa kita selesaikan next slide next slide nah saya mengingatkan ini ini buat dokter Agus ini lihatlah lansia kita Pak Wakil Bupati ini Pak Wakil Bupati nanti tahun 2045 penduduk kita ini 318,9 juta lansianya meningkat anak-anak menurun katanya dan lansianya meningkat sampai 20% 20 dari 300 juta berarti ada berapa itu 1,2 juta yang lansia yang kita harus lakukan nanti operasi katarak next slide ini saya ingatkan betul hati-hati tadi saya senang sekali Pak Wagok juga mengatakan Kapuas 30% dari 417 ribu itu adalah lansia di atas 50 tahun ini sudah kelihatan berakati di Kabupaten Kapuas dan apakah BPJS sanggup untuk semuanya dilakukan dibiayai oleh BPJS bangkrut negara nanti gak akan mungkin dalam hal ini jadi tentu terbatas sekarang aja sudah agak ribut BPJS kena mata begitu banyaknya dilakukan tindakan operasi katarak itu hanya seolah-olah nah ini dokter-dokter mata sengaja katanya melakukan banyak-banyak operasi tapi memang sebenarnya banyak nah untuk itu saya mengharapkan mari dokter mata yuk kita bantu kena baksos katarak ini sudah dilakukan sejak dulu sejak zaman era Presiden Soeharto beliau yang membantu melalui Yayasan Darmais dan ini kita lanjutkan terus sampai sekarang dengan membintar dari CSR slide nah kita lihat kalau umur 40 tahun dibandingkan dengan usia 60 tahun betul ternyata kosnya mahal jadi nenek-nenek itu mahal Pak Wabuk jadi jangan suka godai nenek-nenek mahal yang kosnya yang mudah aja yang digangguin lebih murah ongkosnya yuk next slide mahal soalnya nanti operasi katarak dan sebagai dokter mata saya ingatkan ini hasil dari dari apa namanya paksos katarak kita SPBK kita tetap melakukan komplikasi ini saya ingatkan kepada dokter mata tolong kita hati-hati dalam melakukan praktis sosial katarak next slide yuk nah apa yang harus dilakukan saya kira yuk kita sama-sama terima kasih di kapuas ini sudah menyadarkan masyarakatnya untuk pentingnya penglihatan sehingga hari ini ada 57 operasi katarak yang akan dilakukan kita lakukan screening masal saya kira penting karena tentu tadi sekali lagi penglihatan terkait ekonomi sosial tentunya pembangunan bangsa di mana sekolah akan baik kalau kita tidak punya penglihatan yang baik tapi masukkan ke dalam sistem kesehatan dan tentu saya juga minta operasi katarak apapun tentu teknik operasinya kalau kita melakukannya dengan baik dan hasilnya bagus tolong yang hemat biaya karena kita makin banyak operasi makin menolong nah kemudian keahlian ini tentu kita harus tingkatkan rumah sakit terujukan sekali lagi ini akan perlu rumah sakit terujukan katarak gak bisa dokter Agus di operasi di tenda misalnya atau di rumah kelurahan gitu kita perlu sama operasi kena sterilitas ini sangat diperlukan dan kemudian peran CSR Pak Wakil Bupati saya sih setuju Pak Bapak kita ngomong sama kebenur juga boleh aja Pak disini kan banyak orang kaya-kaya Pak banyak banget Pak saya gak tau Bapak juga termasuk dipastikan ya Pak kita kita minta kita berusaha untuk mendapatkan tentu sponsor kan ini bukan buat pribadi ini untuk masyarakat agar menjadi melek dan dia akan produktif dalam hal ini yuk slide kita lihat dan tentu saya juga lihat teman sejawat saya tentu saya menginginkan kita betul-betul ikhlas ini salah satu contoh ya Dr. Mata ini salah satu teman kita Dr. Mata sebelum JKN beliau melakukan praktek mata ternyata dari 374 operasi yang berbayar dia bisa memberikan 1129 yang tidak berbayar artinya bisa ya Dr. Mata sebenarnya Pak ini saya juga ngulik Dr. Mata Pak itu Pro Budu orangnya kaya banget karena dia sudah berapa tahun jadi Dr. Mata 40 tahun berapa itu pasiennya banyaknya boleh dong sedikit-dikitnya memberikan tumbangan jadi artinya ini sedekah atau apa ya zakat atau dan sebagainya saya kira pantas untuk kita juga pikirkan untuk memenuhi tadi Bu Eva Mbak Soskatarak tadi next slide ini saya sangat terkesan sama ini jadi memang teman-teman sejawat selain kita melihat ke bawah melihat ke masyarakat saya tentu juga mengharapkan keahlian dari teman-teman sejawat jadi artinya betul-betul the future of medicine harus kita lakukan kepandean keahlian tentu saya mengharapkan Anda tambah pandai dan tambah tentunya tambah baik melakukan pindakan tetapi tolong menengok ke bawah masih banyak yang memerlukan tentunya pertolongan kita next slide saya kira sudah next lagi satu lagi saya kira ini gak perlu kesehatan mata saya kira kita berikan untuk penghidupan yang lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Profesor Nila Muluk atas paparan yang panjang lebar saya setuju bahwa mata adalah cendela bukan hanya untuk melihat Big Ben atau melihat London Eye tapi juga untuk produktif saya menyedari itu ketika usia 40 tahun memerlukan kaca mata untuk produktivitas baik untuk selanjutnya saya mohon bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk ditunda dulu karena akan ada satu sesi pemaparan dari Direktur P2TM dari Kementerian Kesehatan yaitu Ibu Dr. Eva Susanti SKPM untuk memberikan paparan terkait dengan penguatan penanggulan mata dan arahan bagi kita semua apa yang mesti kita lakukan untuk menanggulangi penanggulan kesehatan mata ini baik Ibu untuk waktu dan tempat kurang lebih 10 menit terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Prof Milang dan sekaligus kita banggakan karena beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Bupati kemudian Bapak Sekdal kemudian Ketua PP Perdami Rob Dudu kemudian Ketua PP eh Ketua Perdami Cabang dan dari seluruh Sulawesi Tengah eh Kalimantan Tengah mau licin kemudian yang saya hormati juga Ibu Kadis Kesehatan kemudian Ibu Direktur Rambut Rambut Bunga kemudian Kepala OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ada Mary juga terima kasih dan Bapak Direktur Rumah Sakit Semarmo Bapak Ibu yang saya hormati saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Krop bahwa memang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2019 dengan pasal 95 kita melakukan upaya penanggulangan terutama untuk gangguan penglihatan dengan promotif preventif kuratif dan rehabilitatif untuk terutama meningkatkan raja kesehatan masyarakat kita nah target tadi sudah Krop Mila sampaikan kemudian terkait dengan Transra Permen Kese nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Permen Kese nomor 21 tahun 2020 ini sudah masuk ke dalam indikator kinerja P2 PTM terutama untuk screening presentase penduduk sesuai kelompok usia yang mendapatkan screening PTM prioritas salah satunya selain hipertensi DM, struk dan jantung POK kanker dan lain sebagainya adalah terkait katarak dan kelainan refleksi jadi disitu kemudian untuk tadi yang Prok sampaikan kami juga sedang mengupayakan Prok memang saat ini ada dua perencanaan kita terutama ada dua provinsi yaitu Jawa Barat dan NTB nanti ini akan kita terapkan jadi kita buat pertama ini pilot project untuk NTB dan Jabar untuk pelaksanaan terkait rumah sakit pengampuannya Prok jadi nanti yang Prok sampaikan bagaimana kita membuat layanan pengampuan mulai dari rumah sakit yang utama mungkin rumah sakit mata yang ada di Indonesia yang terbaik menjadi senternya kemudian bawahnya nanti pengampuan di rumah sakit Madia sampai ke yang di bawahnya lagi jadi seperti itu dan nanti di layanan primer terutama kita memperkuat deteksi dinginnya mulai dari posyandu prima itu Prok nah dari posyandu prima mereka akan melakukan untuk yang melihat itu tanpa melihat dengan pemeriksaan mata di posyandu prima itu dengan tajam penlihatan oleh kader dengan hitung jari pada 6 meter kemudian kalau misalnya itu kita antarkan ke FKTP terdekat terutama nanti yang vision center-nya nah dan nanti akan melakukan terapi terutama nanti sesuai dengan rumah sakit yang menjadi pengampu nah memang saat ini Prok yang kami menjadi persoalan kami mohon dibantu juga oleh Bapak Petua PP Perdami terkait data kita jadi karena tadi kita kan punya target untuk menurunkan sekitar 25% gitu ya Prok target kita di tahun 2030 untuk penurunan prevalensi gangguan perlihatan sekitar 25% nah ini yang kami mohon juga bantuan dari khususnya dari seluruh terutama untuk Prok Dudu sebagai Ketua PP Perdami mohon dibantu untuk datanya Prok karena ini sebagai apa namanya landasan kami untuk bisa kira-kira berapa sih yang bisa kita capai dengan upaya yang kita lakukan kemudian berapa yang kita butuhkan untuk penanganan secara menuhi target yang 25% itu Prok jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan karena memang kami juga sangat senang sekali terutama Prok Nila selama ini sudah sangat membantu kita kemudian juga dari PP Perdami yang sudah bekerjasama dan kami akan mengusahakan Prok memang kita ada beberapa walaupun saat ini di PTM itu ada 4 yang difokus tadi seperti Prok sampaikan tetapi tidak bukan berarti yang lainnya tidak kita perhatikan Prok kita akan berusaha mungkin kalau tidak dengan dana APBN kita sebenarnya ada beberapa donor nanti yang akan kita coba untuk tindak lanjuti kemarin juga sebenarnya sebelum saya di situ Prok memang ada dari FHF gitu ya cuman waktu itu dari di awal Kementerian Kesehatan menolak jadi akhirnya bukan menolak dalam arti apa untuk yang di pusatnya tetapi nanti data awal kita butuhkan tahun depan tahun depan akan diulang apa namanya untuk grain baru itu akan kita usutan mulai dari pendataan yang lebih efektif kemudian pengampuannya sampai ke Vision Center di seluruh Indonesia dan saat ini sebenarnya sudah ada 6-7 provinsi yang kita buat untuk Vision Center kemudian juga tadi kami terima kasih banyak ini terutama juga kepada apa namanya Dr. Mary kemudian Dr. Lucy yang sudah melaksanakan apa namanya kegiatan Baksos dan lain sebagainya dan juga kita tepat mengharapkan ini kita bisa mengupayakan berbagai CSR jadi memang tapi yang paling penting mohon bantuan sekali lagi terutama dengan Perdami ya Prok Dudu nanti mungkin kita akan lebih banyak bekerjasama dan terutama saat ini Prok Dudu juga kami diminta Pak Menteri khusus peta jalan yang sudah ada kan ini kan penglihatan sudah ada peta jalannya kita diminta oleh Pak Menteri menyiapkan data kait pelaporannya nah inilah yang saya sampaikan bahwa kita masih kekurangan data untuk kita sampaikan berapa sih sebenarnya yang tadi targetnya kemudian secara ini kemudian penghitungan keuangannya itu yang Pak Menteri mau mudah-mudahan nanti setelah kerjasama kita karena memang Pak Menteri minta kalau bisa sebelum bulan tiga kita laporannya sudah siap Prok Dudu jadi kami sangat mengharapkan bantuan terutama dari seluruh anggota Perdami untuk bisa membantu kita untuk menyiapkan data terutama untuk peta jalan dan penglihatan yang sebenarnya sudah dibuat dengan sangat baik untuk kita terapkan nanti yang karena ini sudah ada peta jalannya untuk kita buat perencanaannya gitu Prod sekali lagi terima kasih Prod Mila dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu kami dari Kementerian Kesehatan sekali lagi sangat mengharapkan karena memang masalahan kesehatan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sendiri tentu membutuhkan peran lintas sektor terutama organisasi profesi kemudian pihak swasta kemudian organisasi masyarakat toko agama dan lain sebagainya secara bersama-sama juga masyarakat itu sendiri untuk sama-sama kita ingin dilayanan sesuai dengan tugas atau permengkes terkait dengan PTM dimana empat pilar yang harus kita upayakan dimana di pilar utama adalah promosi kesehatan bagaimana kita memperdayakan masyarakat kemudian membuat organisasi masyarakat lebih baik terhadap kesehatannya tadi Prod juga sampaikan bahwa kita IPM kita itu hanya 8,3 ya Prod ya jadi memang penduduk kita masih apa namanya perlu kita berikan penguatan dan kami juga akan melatih 1.500 kader yang akan kita upayakan kemudian seluruh sekolah kesehatan kemudian juga kampus sehat kami harapkan karena disini akan kita buat sebagai AOC PTM karena gini Prod ini juga persoalan kita dari data masuk melalui sistem aplikasi sehat Indonesia itu Prod ternyata 72% orang Indonesia itu penyandang PTM dan punya faktor risiko PTM itu pun belum lengkap maksudnya masih ada faktor risiko PTM yang belum terinput bayangkan jadi hanya sekitar 25% orang Indonesia itu yang sehat selainnya nggak sehat jadi begitu Prod jadi memang sudah sangat urgent sekali supaya kita lakukan ini secara bersama-sama kita meningkatkan kisah darah masyarakat dan memang tadi Prod juga yang dibutuhkan oleh teman-teman Puskesmas kami juga kemarin terkait gangguan kelihatan dan pendengaran kami sudah mencoba mengusulkan apa yang dibutuhkan terutama peralatan yang ada di Puskesmas Prod tinggal lagi nanti apakah uang kita nah kemarin sampai kaget Prod ternyata aneh ternyata banyak banget yang dibutuhkan terutama PTM itu kalau kalau dimau dibuat ternyata itu sangat besar biayanya sampai kita itu ya kaget juga ya apa namanya tim sekali melihat bahwa usulan dari PTM itu terkait untuk pelaksanaan misalnya deteksi ini yang memang lebih baik di Puskesmas itu ternyata sangat besar yang harus dibeli seperti alat dan lain sebagainya gitu ya Dr. Mary kami sudah mencoba artinya sudah ada di apa namanya di perencanaan kita secara umum tapi mudah-mudahan nanti menunggu giliran kalau seandainya mungkin yang dipenuhi kalau uangnya nggak cukup mungkin dipenuhi di tahap berikutnya demikian Bapak-Ibu sekalian terima kasih kami mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih atas segala perhatian wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk sesi kali ini saya buka termin pertama untuk tiga pertanyaan baik yang di offline maupun yang di online untuk yang di online jika malu-malu bertanya bisa dibuat chatnya ditaruh di inbox chat mungkin Bapak-Ibu yang di offline ada yang mau bertanya silahkan Ibu sebutkan nama dan dari mana terima kasih terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya saya Roslina Pangyangani dari Fakultas Kedokoran untuk Selambung Mangkurat Menyermasin terima kasih atas undangannya kami hadir di sini terkait dengan program World Fight Day hari Pukul Sedunia tadi sudah banyak dipaparkan kait data kemudian sudah dilaksanakan ini membuat kami dari institusi yang paling tidak daerah Kalimantan itu kan yang dekat adalah salah satunya institusi kami Khususnya Pembangkurat khususnya Pak Kedokoran kira-kira mungkin untuk apa namanya mewujudkan dan mengsukseskan program ini kami dari institusi itu kan banyak kami banyak punya sumber daya manusia di sana mungkin kami bisa di rangkul diajak bergandingan tangan untuk mewujudkan program ini sehingga program ini bisa sampai ke target yang memang kita sangat harapkan karena saya yakin dengan berintegrasi bersama-sama kita program ini akan lebih baik mencapai tujuannya mungkin itu yang saya tanyakan dan saya apa namanya kami siap untuk membantu begitu dari sisi mana kami bisa masuk kami mencoba untuk bersama-sama untuk mewujudkan program ini karena saya sangat merasakan dan meyakini bahwa penglihatan itu memang luar biasa kita tidak bisa melihat dunia kita tidak bisa melihat dunia jadi dengan empaya ini kita mencoba tadi Prof Nila sudah bagaimana dampak yang ditimbulkan jika penglihatan yang terganggu itu yang bisa saya sampaikan terima kasih jika kami nanti diberi kesempatan untuk bisa saling bekerjasama selamat pagi terima kasih terima kasih dengan Prof Nila dan juga Dr. Eva ya baik Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi saya dari Puskesmas Melati nama Muhammad Hidni sesuai dengan kata Pak Wakil Bupati bahwa Kapuas ini adalah penduduk nomor satu terbesar di Kalimantun Tengah kemudian kalau dikerucutkan Puskesmas Melati itu adalah mempunyai wilayah dan jumlah itu terbesar di seluruh Puskesmas lainnya kami menjambut baik kegiatan Bapak ini sudah beberapa kali semoga tahun depan masih ada dan kalau bisa Puskesmas Melati itu lebih banyak dapat nanti jatahnya karena masyarakat itu sangat antusias terutama jumlah lansia kami itu 25.323 jadi kalau dipresentasikan nanti kemungkinan yang menderita kataraknya kan juga banyak nah jadi setiap pos siandu lansia itu ada beberapa lansia biasanya bertanya kepanan lagi ada operasi yang katarak gratis nah jadi mungkin kami berharap dari Puskesmas Melati semoga tahun depan itu kami mendapatkan kota yang lebih banyak demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bapak satu kesempatan lagi untuk pertanyaan ya silahkan pak Assalamualaikum yang baru ada sudah dicanangkan atau himbawan dari Pai Baru untuk sejauh-sejauh untuk melakukan hal seperti itu itu dosa banyak-banyak itu pantas sekali misalnya setiap bulan kita melakukan persegaran 23 orang 5 orang sajalah misalnya dari berapa jumlah dokter mata saya pikir akan buat percepatan akan ada jadi saya berharap dari PP Perdani nanti bisa menghimbau sejauh-sejauh yang berkenan mudah-mudahan bisa melakukan hal seperti itu ya tidak tidak usah di target tapi adalah kita lakukan saya rasa itu akan sangat membantu sekali di samping juga pasti ada bakso-baksos yang rutin seperti ini tapi secara pribadi kita bisa setiap bulan ya 3 pasen 4 pasen pasti banyak dan saya yakin sebenarnya sudah jalan sebagian-sebagian tapi kalau dihimbau akan lebih mengingatkan lagi buat sejauh-sejauh kita itu itu hanya masukkan saja terima kasih terima kasih terima kasih Pak Dokter baik ini dari tadi apa namanya usulan ya masukkan satu pertanyaan untuk berikan satu kesempatan untuk satu pertanyaan yang online terima kasih saya saya Tri kebetulan dari dinas P3A PPKB mohon izin Prof mohon karena kami melihat yang nanti di jalan Jepang Insya Allah yang akan didirikan Vision Center di sana belum memiliki gambaran seperti apa karena ini nanti yang kami ketahui ini akan didirikan oleh klinik mata sama Perdani begitu ya kemudian yang kami belum terbayang begitu Prof nanti ini bagaimana kerjasamanya dengan misalnya pendak kemudian mungkin tata kelolanya dan sebagainya karena bayangannya mungkin ada yang membayangkan oh nanti yang di jalan Jepang itu kayak klinik mata yang wah seperti itu gitu ya jadi ini yang mohon untuk kira-kira nanti seperti apa yang akan dibangun memang ini pasti akan ada keterkaitannya dengan puskesmas karena puskesmas kan ada program-program juga untuk mata ya mohon penjelasan tentang yang nanti untuk yang ada di kapas ini terima kasih baik sudah ada tiga usulan dan satu pertanyaan saya bacakan lagi usulan yang pertama dari perwakilan fakultas kedokter universitas lambung mangkura bagaimana kalau untuk mengujikan program tersebut kita bisa bekerja sama ya bu ya kemudian usulan yang kedua yaitu dari puskesmas melati karena di puskesmas melati banyak tansiannya mohon bisa dipertimbangkan sebagai tempat untuk pemeriksaan gangguan kesehatan mata dan juga baksas ya pak ya kemudian yang ketiga dari perwakilan dari perdami kalimantan selatan dari dokter perdawan menghimbau bahwa untuk operasi katarak bisa dilakukan oleh rekan-rekan sejawat secara rutin dan juga individu kemudian yang keempat pertanyaan yang diajukan oleh dokter Tri gambaran seperti apa patient center yang nantinya akan dibangun apakah ada kaitannya dengan puskesmas mohon penjelasannya lebih lanjut saya persilahkan ya terima kasih tadi pertanyaan terkait kampus ya terima kasih jadi memang kita ini dalam usaha untuk meningkatkan terutama tadi sudah disampaikan juga bahwa memang sekarang jadi posyandu kita itu dulu yang Proto sudah sampaikan bahwa hanya dulu anak-anak sekarang kan dikembangkan jadi semuanya terintegrasi ke dalam situ jadi dari anak-anak untuk pengerisaan ibu hamil anti mental care kemudian pengerisaan usia usia produktif seperti screening PTM tadi yang apakah dia hipertensi termasuk apakah dia diabetes apakah dia apa namanya jantung dan lain sebagainya sampai kepada screening kemasalahan faktor risikonya faktor risiko apakah dia obesitas apakah dia konsumsi gula baram dan lemak tinggi apakah dia kurang aktivitas fisik dan lain sebagainya sudah ada di dalam apa terintegrasi di situ nah itu kampus kampus sehat kami minta sebagai salah satu kan kita tidak bisa dijalankan hanya dari kesehatan saja nah kampus sehat akan kita kembangkan ke seluruh kampus jadi ada total sekarang yang ada 4.500 perguruan tinggi memang saat ini yang sudah kita pilot proyek itu ada 11 kampus yang sudah kita laksanakan di tahun 2 tahun yang lalu sampai sekarang ke depan kita akan kembangkan ke seluruh kampus kita ingin bahwa SDM nanti yang kita ciptakan itu kan memang SDM yang sehat cerdas jadi di samping nanti kampus sebagai untuk meningkatkan komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat kampus juga kita minta menjadi AOC agent of change PTM nah di situ nanti kita juga di kampus kan ada fakultas kedokteran nah fakultas kedokteran ini juga nanti ikut di dalam apakah nanti memang kampus mau langsung kos bindunya ada di institusi kampus yang memang ada di situ atau nanti berintegrasi karena kan biasanya sudah ada UPK-nya ya nah itulah nanti yang akan melakukan screening dan lain sebagainya yang bisa di sana kita akan jadi ini terintegrasi programnya baik dari PROMKES dari kami dari YANKES jadi ada pengampu dari beberapa direktorat untuk kampus sehat ini sesuai nanti dengan tukupinya masing-masing jadi semuanya dilaksanakan di situ jadi nanti kampus bukan hanya untuk screening dosen dan mahasiswanya saja tetapi juga mungkin masyarakat yang ada di sekelilingnya untuk mungkin sebagai pengabdian kepada masyarakat jadi seperti itu jadi itu yang kita kembangkan karena apa dari total usia yang harus kita screening kan kalau PT 15 sampai kita tinggikan lagi karena usia usia harapan hidup 19.000 jadi akan kita lebarkan menjadi lebih mingkat nah ternyata hasil screening yang kita bisa dilakukan sekarang karena kan mungkin tidak semua kalau nanti kampus bisa membantu sekolah politeknik bisa membantu seperti kita melaksanakan vaksin kemarin kan semua institusi kepolisian kami juga sudah bekerjasama dengan kepolisian sudah MOU jadi kepolisian juga nanti akan membantu kita untuk melakukan screening jadi kan masyarakat kita ini kan minimal harus melakukan screening itu 6 bulan sekali ya kan atau minimal sekali 1 tahun sekali ya bro jadi termasuk di pedesaan nah ternyata itu gak sampai 25% cakupan kita saat ini jadi itulah kenapa kita akan kembangkan di kampus dan di berbagai institusi lain untuk mencukupi yang memang hak masyarakat kita untuk mendapatkan screening jadi setelah dia di screening dia akan ditata laksana apakah dia nanti diabetes dia harus terkendali selama 3 bulan minimal itu akan direkod datanya kan datanya masuk dalam sistem satu sistem aplikasi sehat Indonesia aku itu jadi mulai dari data antena telecare data kita kemudian data pribadi kita dan seperti dalam peduli lindungi terintegrasi juga ke sana jadi kita tahu oh saya bulan ini ternyata kayak hasil ini kita kan rapat kita istilahnya apa sih saya ini masalah saya kemungkinan DM atau saya punya faktor ini karena saya obes jadi itu semua akan ditata laksana nanti tata laksana yang bisa dilakukan di FKTP itu dilaksanakan di FKTP yang tidak baru dirujuk jadi sesuai dengan itunya itu sudah kita buat dalam sistem yang terintegrasi tapi memang semuanya sedang berproses karena di aplikasi sehat Indonesia itu ada beberapa yang belum masuk misalnya kalau katarak sudah masuk makanya saya tadi termasuk yang besar penyata Indonesia itu hipertensi dan diabetes hasilnya kemudian katarak juga masuk karena hipertensi diabetes sudah ngeri juga kita bakalan nanti mempengaruhi fungsi penglihatan ini juga harus terkontrol maksudkan nanti yang untuk diabetes sendiri pemberian insulin sudah bisa di Puskesmas dan yang di Puskesmas itu akan dilengkapi satu USG atau USG untuk payudara pun nanti bisa dilaksanakan di Puskesmas kemudian EKG bisa dilaksanakan di Puskesmas kita sudah menghitung untuk pemberian uangnya sudah tahun ini hampir seluruh Puskesmas sudah ada cuman ada beberapa yang memang pelaksanaannya itu kendala karena kan uangnya langsung dikirim ke teman-teman di Kabupaten Kotab dan Puskesmas setempat pelaksanannya ini yang agak lebih lambat mungkin karena proses teknis di lapang tapi sebenarnya kalau untuk penganggarannya sudah clear sudah kemarin sudah dihitung termasuk tadi yang saya siap Pakai Dr. Mary termasuk alat-alat penglihatan pendengar itu saya masukkan semua jadi nanti makanya kalau seandainya untuk tahap pertama tidak bisa mau dipenuhi mungkin tahap berikutnya tapi minimal nanti untuk patient center kita SK kan nanti minimal yang untuk patient center bisa kita minta bantu secara khusus untuk data karena kita kan sebenarnya penglihatan sudah ada kemajuan karena kita sudah punya peta jalannya kita sudah punya nah kita tidak pernah mengevaluasi kemudian untuk memastikan program kita itu berjalan Pak Menteri maunya kalau memang peta jalan ini bagaimana hasilnya kira-kira apalagi yang ini ini kami butuhkan untuk bantu kita membuat laporan seperti laporan WHO itu jadi terkait masalahan kelihatan seluruh Indonesia itu berapa sih datanya ini yang detil gitu Pak Menteri bahkan kalau bisa kata dia langsung kasih berapa perlu uangnya nah gitu itu yang kita itu masih ini dan dimintanya cepat kalau bisa bulan 3 untuk yang karena ada peta jalan kita itu di PTN itu ada tiga baru pendengaran justru lebih penglihatan yang justru sudah ada sama skrup jadi tiga kami yang baru punya peta jalan nah itu beliau minta segera nah kemudian tadi jadi mohon kami akan datangi nanti datangi dari karena kemarin kita baru 11 ya kampus karena nggak mungkin punya sumber daya yang terbatas artinya nanti kami akan meminta bantuan juga dari teman-teman dinikas provinsi mungkin nanti yang akan menjadi pengampunya juga di level provinsi karena kan kalau kami dari dari kementerian semua kan nggak mampu juga tenaganya karena disitu kan ada 5 direktorat yang dalam satu tim itu untuk yang bisa turun untuk mengampu yang di kampus sehat nah kemudian juga kita sudah memasukkan kurikulum PTM ini ke dalam kurikulum sekolah sudah diintegrasikan kemudian juga kurikulum di level kampus bahkan nanti kita ada beberapa yang terkait yang tertinggi yang arjan seperti struk itu sudah kita buat pengcirian jadi ada pengcirian sekolah khusus untuk struk ini contohnya nanti pelan-pelan jadi kita melihat karena semuanya minta ajepkan jadi kami satu-satu dulu di urai ini dulu kalau struk sudah kita selesaikan sampai rumah sakit pengampuan kemudian yang 4 sudah hampir beres kerja kami dan algoritma terbarunya sudah kita buat juga untuk kanker saya harapkan sudah ada GPBNA yang akan kita periksakan sekaligus karena selama ini kendalanya kan banyak malu jadi nanti mungkin bisa bisa melakukan sendiri ngambil sendiri tinggal di cek di lab nah begitu juga nanti untuk yang kanker itu pelan-pelan setelah 4 ini selesai masuk lagi karena kebetulan melihat sudah ada peta peta jalan roadmap kita artinya perencanaan kita sudah dalam buku yang bagus tinggal lagi nanti evaluasi kita dan rencana kita ke depan seperti apa ini makanya kami minta bantu dan kebetulan Pak Menteri sudah membuka itu segera dibuatkan laporannya dan kemudian tadi terkait vision center nah jadi memang benar tadi vision center kita harapkan memang kan mulai melakukan tadi Probe sudah sampaikan mulai promotif 4 itu sebenarnya kita upayakan di situ gitu ya Probe ya jadi mulai dari promotif preventif kuratif dan rehabilitatif semua bisa dilaksanakan di sana itu yang apa namanya itu ya ininya inginan kita ya cita-cita kita nah mungkin kita ber apa dengan puskesmas karena nanti puskesmas kan dengan dengan kader di posyandu berima kan kader screening awalnya kan dengan kader itu yang tadi dengan lihat tadi kata saya dia jadi bantu kita untuk yang melihat dari jalan 6 meter nah itu dibantu oleh kader nanti kader itu nanti akan merujuk ke mungkin puskesmas dengan tenaga kita yang lebih ini nah itulah nanti kalau memang nanti puskesmas yang jadi vision center mungkin hal-hal yang seperti tadi untuk kacamata mungkin bisa ya Probe kalau memang nanti yang sisa ya mungkin terujuk itu juga yang akan kita buat dengan nanti kami mencoba dengan menggaet dari rumah sakit mata Cicendo yang saat ini jadi pilot proyek itu yang akan menjadi pengampuan tertingginya Probe kan sekarang kan kita kalau DM itu kan RSCM kanker dermais kemudian jantung itu ini Probe jadi nanti rumah sakit itu nanti yang membantu jadi untuk melatih rumah sakit kita berbagi tugas Probe jadi rumah sakit kita mintakan juga bahkan kita sudah mulai pada stroke dan kanker yang 4 itu kita sudah mulai teman-teman yang dari rumah sakit tersebut dia akan melatih rumah sakit-rumah sakit yang ada di provinsi nanti rumah sakit provinsi yang akan melatih teman-teman yang ada di rumah sakit kabupaten kota sehingga memang pengampuannya itu jelas jadi dari A sampai Z nya itu jelas dan kan kita rumah sakit kita diampu dibantu dengan rumah sakit yang di luar negeri kita juga pakai branding beberapa rumah sakit itu sudah kita coba kerjasamakan untuk memakai branding rumah sakit-rumah sakit yang bagus di luar negeri baik itu kanker dan lain sebagainya begitu juga nanti untuk mata mata ini kita harapkan dia rumah sakit jadi itu nanti yang akan kita buat kerjasama dengan PKR layanan kesehatan yang akan membuat pengampuan untuk mata jadi bagaimana kita mana yang utama mana yang media mana yang prima untuk rumah sakit pengampuannya jadi seperti itu dan mudah-mudahan pelan-pelan pertama data dulu kita bereskan kemudian pengampuannya nah itu yang akan kita buat sehingga nanti dibantunya rumah sakit sudah siap semua karena sudah sudah beberapa yang sudah kita selesai kita kerjakan seperti diabetes dan lain sebagainya mudah-mudahan ke depan kita dipermudah dikerjanya memang sedang sedang ribet banyak banget yang kami mesti buat karena untuk nanti ke depan kan mana yang memang belum masuk terintegrasi karena KDKDKN itu yang belum ada 14 untuk yang penyakit PTM juga sedang kami upayakan masuk ke dalam jaminan BPJS dan alhamdulillah kita syukurnya katarak sudah masuk jadi sebenarnya tinggal bagaimana apa apa ya jaring kita saja lagi yang kita buat dengan bentuk yang lebih baik mungkin terbikian ya dokter Tri terima kasih jadi nanti juga kalau memang nanti sudah dibuat Vision Center jadi nanti diupayakan itu juga dasar kami nanti kan tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kami sudah membuat semuanya dengan seluruh puskesmas minimal berapa sih yang target harus dimulai untuk talat dan sebagainya tetapi nanti mungkin kalau memang nanti tidak bisa di seluruh puskesmas itu didanai ya minimal dengan SK Vision Center itu yang bisa masuk terlebih dahulu karena itu kan sebagai pilot proyek kita maksudnya dalam arti untuk pengembangan berikutnya tentu Vision Center yang akan kita upayakan terlebih dahulu hanya itu nanti buat SK dan lain sebagainya dan itu ya hal-hal seperti itu karena kalau tidak pun kita minta dari donor makasih maaf waktunya sudah jam 9.30 kita harus segera menuju ke puskesmas anjir tanpa mengurangi rasa hormat tadi untuk pertanyaan Ibu Tri sudah enggak ya saya rasa sisanya adalah usulan dan saran saja baik bagaimana sudah cukup ya baik untuk sesi terakhir adalah sesi foto bersama kami mohon para semuanya ya para undangan di sini beserta Prof. Nila kemudian Bapak Sekda Prof. Budu dan Dr. Eva bisa berkenan ke depan ya dimohon dipercepat 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 mungkin mungkin yang online bisa dipayangkan yang online di situ supaya juga ikut berfoto mari yang online membuka kameranya ya nah kita buka kameranya bersama-sama kita foto yang offline bisa maju ke depan semuanya untuk berfoto bersama selamat menikmati selamat menikmati apakah kita membuka masker sebentar untuk berfoto supaya terlihat cantiknya ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Bapak Ibu undangan sekalian atas kehadirannya semoga kita bertemu kembali pada kegiatan yang sama di tahun depan untuk workshop masih berlanjut oh iya untuk workshop masih berlanjut ya di tempat ini untuk peserta workshop untuk peserta workshop dimohon untuk tinggal di tempat karena masih ada workshop deteksi dini retinopati diabetik terima kasih Ibu ada para dokter yang berlanjut di workshop bisa mengambil tempat dokter grace ya ya terima kasih 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 Tersatu 2 tes tes koronkrosian dan terhati pada Bapak Ibu Buatuk Waktur ataupun Kepala Puskesmas acara akan kita lanjutkan dengan workshop untuk menempati kursi yang Tersatu 2 tolong diisi agak keripan yang di belakang kosongan oke, baksa kosongannya jadi ingat baksa ya Bapak-Ibu bapak-Ibu, silakan isi ke depan ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu katul kalau dingin nanti kita kecilkan supaya baksa kosongan ini enak mari silakan silakan selamat menikmati 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 terkait dengan deteksi dini retinopati. Untuk pemaparannya, saya persilahkan Dr. Grace untuk memberikan pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dan nanti akan ada demo. Silahkan Dr. Grace. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih untuk para rekan-rekan dokter sekalian maupun panitia dari Kapuas untuk acara ini. Sebenarnya topik ini kan sudah pernah saya sampaikan pada saat workshop yang bulan Mei di tahun ini juga. Jadi mungkin sekedar refresh untuk yang sudah pernah mendengarkan atau mungkin tambahan info sedikit untuk yang belum mengikuti yang kemarin. Saya tidak akan lama-lama. Mungkin intinya adalah seperti yang disampaikan Prof. Nila tadi bahwa tugas dari Dr. Mata dan ditunjang dengan struktur lainnya sampai kelayanan di Primer adalah untuk memberantas kebutaan. Nah kebutaan ada beberapa. Ada dua jenis kebutaan. Kebutaan yang reversible dan kebutaan yang irreversible. Kebutaan yang reversible misalnya buta karena status refraksi. Bisa diatasi dengan kacamata. Kemudian kebutaan yang diakibatkan oleh katarak. Itu juga bisa diatasi dengan operasi katarak. Selama sarak matanya bagus maka setelah operasi katarak pasiennya dapat melihat kembali seharusnya. Nah yang menjadi penting adalah status kasus kebutaan yang irreversible. Nah kasus kebutaan yang irreversible yang paling banyak angkanya yang terjadi adalah diabetic retinopathy. Sehingga kita tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Seperti tadi sudah disampaikan Prof. Nila, kalau sudah terjadi diabetic retinopathy, tahap yang advance kita sudah tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Maka itu akan berpengaruh pada kualitas hidup seseorang termasuk ke kualitas sosioekonomi suatu keluarga. Sehingga yang bisa dilakukan adalah prevensi. Prevensinya adalah dengan screening. Screening terhadap pasien yang menderita diabetes mellitus. Screening terhadap penderita yang sudah diabetic retinopathy supaya jangan masuk ke tahap yang advance. Boleh slide. Jadi diabetes mellitus sendiri memiliki dampak terhadap mata. Oh ya, ini prevalensi dari diabetes mellitus. Ada satu dari sebelas orang dewasa di dunia ini yang menderita diabetes mellitus. Boleh next slide. Kalau lanjut saja, mungkin kita tidak terlalu lama di prevalensinya. Boleh. Jadi kalau kita melihat struktur mata, mata memiliki dua segmen. Segmen yang utama ya. Segmen yang anterior dan posterior. Jadi segmen yang anterior nanti ada kornea, kemudian ada lensa, kemudian nanti di belakang akan ada vitreus dan retina. Setiap struktur ini bisa mengalami dampak dari diabetes mellitus. Oke, boleh next slide. Mulai dari yang paling depan, mungkin teman-teman yang di fasilitas kesehatan primer, kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes mellitus, mudah sekali mengalami infeksi mulai dari luar nih ya. Kelopak mata misalkan bisa mengalami preceptal cellulitis atau orbital cellulitis. Yang membedakan adalah kalau preceptal, kelopak matanya saja yang bengkak, nanti konjunktifanya clear. Tidak ada injeksi, tidak merah, gerak bola matanya tidak terganggu. Kalau orbital cellulitis, ini yang kegawat daruratan di bidang mata, jadi di kelopak sudah ada peradangan, di konjunktifanya juga sudah ada peradangan, gerak bola mata terganggu, nanti akan menimbulkan komplikasi yang lainnya. Kita lanjut ke segmen yang berikutnya, kornea. Kornea sendiri akan mengalami perubahan bentuk ketika kadar gula darah seseorang meningkat di atas nilai normal, sehingga biasanya kita dokter mata tidak menyarankan dilakukan pengukuran kaca mata pada saat gula darahnya di atas nilai normal, karena hasilnya akan berbeda status refraksinya nanti ketika gula darahnya kembali ke normal. Boleh next. Kemudian di struktur iris dan uvea, kalau misalnya seseorang sudah mengalami diabetic retinopati tahap yang advance, maka akan terbentuk neovaskularisasi. Neovaskularisasinya mungkin awalnya di retina, tapi kemudian nanti akan merambah ke depan, masuk sampai muncul di iris. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ini akan menghambat aliran aquas humor, sehingga nanti tekanan bola mata meningkat, terjadi neovaskular glaucoma, sehingga nanti bisa berakhir pada kebutaan. Jadi bagai buah simalakama. Next. Kalau sudah neovaskular glaucoma tadi, untuk dioperasi susah, karena pembuluh darah yang terbentuk baru itu mudah sekali ruptur, mudah berdarah, sehingga tata laksananya jadi sulit. Kemudian mundur lagi ke belakang di lensa. Katarak yang terbentuk akibat diabetes mellitus, itu katarak yang bentuknya khas, posterior subkasular katarak, dan biasanya ini akan terjadi lebih cepat kalau pasiennya kadar gulanya selalu tinggi. Next. Kemudian di vitreus, bisa terjadi perdarahan vitreus, karena tadi neovaskularisasi yang terbentuk di retina itu rapuh, sehingga mudah terjadi perdarahan. Darahnya kalau sedikit, ya hanya di depan retina, tapi kalau misalnya banyak, dia akan memenuhi rongga bola mata, jadi vitreusnya vitreusnya more. Ini juga akan menghalangi penglihatan. Kasus-kasus tertentu, darahnya akan diserap sendiri dalam waktu beberapa bulan, tapi kasus-kasus yang lebih berat akan memerlukan tindakan operatif. Next. Ini yang akan kita bicarakan nanti, komplikasi dari diabetes mellitus di retina. Yang utama adalah diabetes retinopati, kemudian ada kondisi lainnya nih, sistoid macular edema atau bengkak dari macula, itu juga sangat menurunkan fungsi penglihatan. Dan yang terakhir adalah tractional retinal detachment, jadi ablasio retina, tapi akibat dari jaringan fibrotik di atas retina yang menarik-narik retinanya sampai lepas. Nah, ini nanti tata laksananya akan jatuh kepada tata laksana yang memerlukan cost yang besar. Apakah itu injeksi anti-vijef? Apakah itu tindakan operatif? Oke, next. Next, boleh. Kita masuk ke diabetes retinopati. Next saja. Diabetes retinopati sendiri memiliki klasifikasi dibagi-bagi menjadi beberapa. Boleh, next. Jadi, pasien diabetes mellitus yang belum ada status diabetic retinopatinya, belum ada komplikasi di saraf matanya sama sekali, itu disebut dengan no DR atau no diabetic retinopati. Kemudian, kalau sudah terdapat tanda-tanda titik perdarahan pada retinanya, itu nanti kita lihat jumlah titik perdarahannya berapa, maka itu nanti masuk ke mild diabetic retinopati. Kemudian, ada moderate diabetic retinopati berdasarkan kondisi retinanya juga, titik perdarahan, kemudian ada eksudat. Mungkin nanti gambarannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian, kalau yang lebih berat, ada yang severe. Jadi, ada yang proliferatif diabetic retinopati dan non-proliferatif diabetic retinopati. Kalau yang non-proliferatif, tadi yang saya sebutkan dengan pembagian mild, kemudian moderate, kemudian severe. Kalau masuk ke proliferatif diabetic retinopati, itu artinya sudah ada perdarahan baru, pembuluh darah baru yang terbentuk di retina. Oke, next. Kayak nggak gitu kelihatan nih. Oh ya, ini kondisi lainnya. Selain dari diabetic retinopati, bisa juga ada bengkaknya makula tadi. Makula adalah bagian dari retina yang bertanggung jawab untuk menerima rangsang untuk penglihatan bagian sentral. Jadi, kalau orang makulanya terganggu, tapi retinanya yang lain tidak terganggu, penglihatan sentralnya itu nggak kelihatan. Jadi, dia bisa melihat hanya dari pinggir, tapi bagian tengahnya tertutup bercak hitam. Ini akan sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Next. Tata laksananya yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai orang yang diabetes mellitus jatuh ke diabetic retinopati tahap manapun. Jangan sampai orang di tahap non-proliferative diabetic retinopati jatuh ke tahap proliferative diabetic retinopati. Kemudian, kalau untuk tata laksananya, ya nanti akan diperankan oleh dokter mata. Ada laser, ada tindakan injeksi pada bola matanya, dan kemudian tindakan operatif. Keseluruhan dari tata laksana yang sudah treatment ini akan memerlukan biaya yang besar. Biaya itu mulai dari biaya tindakannya, kemudian biaya akomodasi dan transportasi pasiennya akan lebih baik kalau tidak perlu sampai ke tahap itu. Jadi dicegah, dan ini peran penting adalah rekan-rekan yang dipegang oleh rekan-rekan yang ada di fasilitas kesehatan primer. Diabetik retinopati ini memiliki beberapa faktor risiko. Faktor risiko ini yang harus diregulasi di fasilitas kesehatan primer. Jadi kalau misalnya gula darahnya sering tinggi, akan lebih besar resikonya untuk jatuh ke diabetes retinopati. Artinya gula darahnya harus diatur, diregulasi. Kemudian faktor risiko lainnya, hipertensi. Hipertensi akan memperbesar resiko terjadinya diabetes retinopati pada pasien dengan diabetes mellitus. Artinya tensinya juga harus diregulasi. Kemudian, yang lain itu, profilipid. Profilipid yang dislipidemia tentu memiliki resiko yang lebih besar dari diabetes mellitus menjadi diabetes retinopati. Dan ini semua poin-poin faktor risikonya bisa diregulasi dengan bantuan teman-teman yang utama yang di fasilitas kesehatan primer. Ini adalah faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Selain gula darah, yang paling penting adalah HbA1c. HbA1c harus dipertahankan di 6,5-7. Kemudian kadar sistoliknya, status profilipidnya. Body mass index juga berpengaruh. Tapi dari penelitian yang terakhir, itu yang lebih besar pengaruhnya dibandingkan body mass index adalah perbandingan lingkar perut dan lingkar panggul. Jadi semakin metabolik sentral, sindrom metabolik sentral. Sindrom metabolik itu juga berperan untuk menyebabkan pasien diabetes mellitus nanti jatuh ke status diabetes retinopati. Ini hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bisa dilakukan oleh rekan-rekan di fasilitas kesehatan primer. Kemudian next. Ini mungkin gambarannya kalau saya nggak salah. Ini sebenarnya inti dari apa yang mau saya sampaikan. Boleh back dulu ke belakang. Satu slide lagi. Ditunggu yang ini. Jadi kalau dilihat tabel ini, tabel ini merujuk pada hasil penelitian dari Dr. Bayu Sasongko, Dr. Spesialis Mata di Jogja, kemudian dari RISKAS-DAS-nya Kemenkes. Jadi di tabel ini bisa kita lihat prevalensi atau besarnya kejadian di populasi. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, sebenarnya di masyarakat itu yang lebih besar masih yang no DR. Kalau kita bisa pertahankan di angka no DR ini, sebesar ini terus, maka akan lebih baik. Tentunya akan lebih bagus lagi kalau ini angkanya bisa ditingkatkan. Kemudian ini adalah tingkat security-nya. Jadi kalau misalnya PTDR, ini adalah kasus yang vision threatening diabetic retinopati. Vision threatening diabetic retinopati itu ya tadi yang pro-inferatif diabetic retinopati, yang advanced PDR, atau severe NPDR dan PDR, dan macular edema. Ini adalah kasus advance dari diabetic retinopati. kemudian next. Kemudian ini penelitian, tapi menggunakan populasi di Bandung. Jadi, pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini total dari jumlah mata, dan ini adalah jumlah total dari jumlah orang. dari penerita diabetes mellitus di Bandung, yang terjaring sebagai pasien diabetic retinopati, itu terdapat sekitar 111 orang yang statusnya NEDR, artinya diabetic retinopati, dalam stage yang manapun. Tapi, ini adalah jumlah orang. Kalau jumlah kejadian yang berdasarkan mata, ini adalah yang 138, kira-kira gitu. Kemudian, next. Nah, ini bagian yang mau saya tampilkan sebenarnya. baik lagi. Kalau prevalensi yang tadi sudah ditampilkan itu, diproyeksikan, yang tahun 2017, misalnya angkanya sekian pasien, dengan kasus, oke, saya bicara langsung yang PTDR, yang berbahaya lah gitu ya. Kalau tahun 2017, angkanya sekitar prevalensinya 26,3. Kemudian nanti, tahun 2025, diproyeksikan 26,3, ini diproyeksikan jadi 26,3. Kemudian, tapi kan ini angka prevalensi ya, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Jadi, pada tahun 2017, misalkan angka PTDR-nya 14,442, oke, nanti diperkirakan pada tahun 2025, akan bertambah lagi menjadi 5,169, oke, sehingga biaya yang dibutuhkan pun akan terus membengkak, kalau jumlah penderitanya terus bertambah. Perkiraan, tapi ini perkiraan dalam US dollar, kalau misalnya angkanya sekian di tahun 2017, ini 1.751 milion US dollar, kalau jumlah penderitanya meningkat, maka tahun 2025, kost yang harus dikeluarkan sekitar 5 kali lipat dibanding tahun 2017. Maka ini akan menjadi beban dari suatu negara. Karena sistem kesehatan tentu, yang sudah kita punya sekarang BPJS, akan turut menanggung beban ini. Selain beban negara, ya beban keluarganya juga. Orang yang mengalami diabetes retinopathy, tidak bisa lihat, tidak bisa kerja. Secara sosioekonomi, kualitas kehidupan keluarga akan menurun, secara tingkat negara, kost yang dikeluarkan akan sebesar ini. Oleh karena itu, kalau bisa prevensinya tadi, pengendalian faktor risiko di puskesmas, atau penjaringan. Jadi pada tahap awal diabetes retinopathy, pasiennya sudah ketahuan, sehingga bisa di-refer, dirujuk ke dokter spesialis mata untuk mendapatkan penanganan segera. Next. Langsung ke video ini saja. Seperti yang sudah pernah dilakukan workshop yang bulan Mei kemarin, jadi tujuan dari workshop ini adalah mencoba memfasilitasi fasilitas kesehatan primer, sehingga mampu melakukan pemeriksaan screening diabetes retinopathy, supaya penanganan yang bisa didapatkan pasien lebih cepat, pun kalau bisa dengan kost yang lebih kecil. Konsep dari alat yang nantinya, boleh next, konsep dari alat yang nantinya akan kita coba adalah harapannya ke depan bisa dikembangkan menjadi konsep telemedicine. Jadi hasil pemeriksaan yang dilakukan teman-teman di fasilitas kesehatan primer bisa direkam, bisa didokumentasikan, kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter mata untuk mendapatkan diagnosis, untuk mendapatkan kepastian pasiennya, ini harus nyampe ke dokter mata atau masih bisa saya tangani dulu saja di sini. Kira-kira demikian. Boleh next. Intinya adalah merujuk. Sudah perlu merujuk atau belum? Karena kalau untuk merujuk akan perlu biaya dari pasiennya. Seperti kita tahu di Kalimantan Tengah, akses kita tidak begitu mudah. Ada akses yang bagus, ada akses juga yang jalannya rusak. Kalau misalnya bisa ditangani di fasilitas primer saja, dulu kenapa harus dirujuk? gitu. Boleh yang slide yang tadi. Dan yang paling penting, lagi-lagi saya tekankan tata laksana risk factor. Tata laksana risk factor ini kan sebetulnya tidak perlu tidak perlu skill spesialis, justru peran pentingnya adalah di fasilitas kesehatan primer. Oke, next. Mungkin kita langsung saja ke videonya. Inti-intinya sih sudah saya sampaikan. Di next saja. Oh ya, boleh. Ini dilakukan screening misalnya ya di fasilitas kesehatan primer. Boleh kembali. Kembali ke slide yang tadi. Pertama, bisa dilakukan anamnesis. anamnesis terhadap pasiennya. Boleh kembali ya. Pertama adalah durasi yang ditanyakan ya. Kalau pasien ada datang dengan dia sudah kita tahu punya riwayat diabetes mellitus, kemudian keluhannya penglihatannya buram. Pertama yang ditanyakan durasinya. Karena dari penelitian, durasi diabetes mellitus di atas 10 tahun memiliki risiko lebih besar untuk menjadi diabetes retinopati. Itu pertama durasi. Kemudian hasil HbA1c-nya yang terakhir. Kemudian riwayat pengobatan. Ya, ini standar lah ya. Riwayat penyakit dahulu. Kemudian apakah ada riwayat penyakit mata sebelumnya. Apakah itu menturan, operasi, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan yang bisa dilakukan. Pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus dengan snellen chart boleh. Snellen chart yang sederhana. Ataupun dengan finger counting. Kemudian pemeriksaan refleks cahaya. Pemeriksaan refleks cahaya cukup dilakukan dengan pen light. Sehingga cukup sederhana yang bisa dilakukan di paskes primer. Kalau pupilnya masih responsif, maka seharusnya saraf mata di belakang pun masih baik. Hanya yang menjadi kendala pada pasien-pasien yang tadi sudah mengalami neofaskular laukoma. Atau pasien-pasien diabetes melitus yang sudah mengalami gangguan pada sudah mengalami neuropati. Maka kadang-kadang respon dari cahayanya agak berkurang. Kemudian dicek juga tekanan intraokular dengan cara palpasi digitalis. Jadi dengan tangan dibandingkan dengan bola mata kita sendiri boleh. Atau dibandingkan dengan bagian di dekat, di pojok sini ya. Di palpasi. Kalau misalnya palpasinya masih kenyal, tidak keras, berarti seharusnya tekanan bola matanya dalam batas normal. Tapi ini juga memang memerlukan pengalaman. Kemudian pemeriksaan fundus kopi. Setahu saya seharusnya tersedia dan fundus kopi ini yang direct biasanya diajarkan pada saat dokter umum ya. Tapi kalau konteksnya dalam era pandemi seperti sekarang, mungkin tidak terlalu etis ya. Kita lakukan fundus kopi direct karena kita menempel dekat dengan pasien. Kemudian pemeriksaan retina perifer dan vitreus. Bisa dilakukan dengan direct tadi. Tapi kalau tidak mau direct bisa dengan alat yang boleh kita cobakan nanti di workshop. Untuk memastikan tanda-tanda yang ada di bawah ini memang agak sulit. Harapannya bisa terbantu dengan device yang nanti kita cobakan pada saat workshop. Boleh next. Jadi sebaiknya kapan saja dilakukan screening. Kalau misalnya pasien pertama kali datang dia bilang kita diagnosis dengan diabetes mellitus. Baiknya sih sebenarnya kalau yang tipe 2 ya. Kita bicara yang tipe 2 dulu. Baiknya pada saat dia terdiagnosis diabetes mellitus maka dia di screening untuk resiko diabetes retinopatinya. Seandainya mengalami kesulitan untuk assessment dari diabetes retinopati bisa untuk initial screening ke dokter mata dulu. Nanti sudah mendapatkan status dari dokter mata ini no DR atau ini DR yang mana. Nanti baru selanjutnya bisa di paskes primer. Kemudian nanti setelah terus berjalan kontrolnya bisa kembali cek ke dokter mata tiap 1 sampai 2 tahun bergantung pada temuan pada saat dia kontrol. Kemudian kalau yang tipe 1 ini 5 tahun setelah diagnosis diabetesnya dan dilanjutkan dengan kontrol tiap 2 tahun. Boleh next. Sama ini kurang lebih. Boleh next. Next saja. Nah ini yang tadi saya sebutkan direct ophthalmoskopi yang sudah sebaiknya sih tidak dilakukan lagi tapi kalau memang adanya alat itu ya boleh tapi sebenarnya direct ophthalmoskopi itu tidak gampang ya. Tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian ada juga indirect ini yang biasa dipakai dokter mata sebenarnya alat yang akan kita cobakan nanti kurang lebih seperti inilah fungsinya. Hanya kalau dokter mata mereka bisa mengatur jarak dan fokus sendiri sedangkan yang tidak terbiasa bisa dibantu dengan device yang sudah ada pengaturan fokusnya itu sudah set gitu sudah memang diaturkan oleh si device ini. Boleh next. Ini dokter Ingrid ya. Boleh next. Oke ini tadi sudah. Boleh next. Lanjut. Ini tanda-tanda yang bisa kita temukan kalau pasien kita sudah diabetik retinopati. Mikroanirisma ini yang kelihatan di retina adalah titik-titik perdarahan. Kemudian perubahan pembuluh darah. Biasanya pembuluh darahnya tadinya lurus terus jadi keriting berkelok-kelok. Kemudian ada eksudat. Eksudat ini bercak kuning pada retina. Kemudian edema retina. Edema retina itu gambaran gambar paskularisasinya tidak begitu kelihatan dan yang paskularisasi mungkin agak susah dinilai ya kalau sama dokter umum. Tapi intinya lihat di retinanya sudah tahu gambar retina normal. Cari ada titik perdarahan atau tidak. Kemudian cari ada bercak kekuningan atau tidak. Kalau sudah ada itu saja ketemu sudah bagus. Kirim saja dulu ke dokter mata untuk di initial diagnose. Go to the next. Ini bentuk yang mikroanirisma. Jadi ini ada titik-titik perdarahan. Kurang begitu jelas ya. ada titik-titik perdarahan ini adalah mikroanirisma. Oke, next. Kalau ini di dengan fluoresensi ya. Jadi tidak begitu realistis kalau kita bicarakan. Kemudian mikroanirisma tadi bisa berkembang jadi titik-titik perdarahan datu-datu yang seperti ini. Kemudian ada neofaskularisasi. Pembuluh darah yang aslinya adalah yang ini yang huruf Y yang ini tapi terus di sekelilingnya ada pembuluh darah yang kecil-kecil ini adalah neofaskularisasi. Pokoknya bisa ketemu titik perdarahan dan bercek kekuningan eksudat. Ini udah mulai eksudat. Udah bisa ketemu itu aja udah bagus. Boleh next. Nah, ini eksudat yang tadi saya sebutkan. Eksudatnya bercek kekuningan yang seperti ini. Ini titik perdarahan. Kalau eksudatnya ini letaknya di makula. Ini adalah makula. Jadi makula itu kalau bisa menemukan diskus ini diskus. Diskus ini tempat piercing dari pembuluh darah yang masuk ke dalam bola mata. Pembuluh darah semuanya asalnya dari sini. Nanti dalam jarak sekitar dua dua diskus jadi satu dua jarak ke sebenarnya posisi anatomisnya ke lateral tapi kalau kita periksa dengan lensa 20 dioptri makulanya seolah-olah gambarannya terbalik seolah-olah ada di medial tapi sebenarnya dia letaknya di lateral. carinya adalah jarak dua diskus dari diskus. Ini adalah makula. Semakin dekat eksudat ini ke makula maka semakin besar resiko terjadi makular edema tadi yang saya sebutkan. Untuk mengganggu kualitas hidup seseorang nggak perlu yang ini semua nih yang kotor-kotor ini tinggal bikin bengkak ini aja udah orangnya nggak bisa bawa kendaraan orangnya nggak bisa turun tangga orangnya nggak bisa baca nggak bisa nulis nggak bisa ngenalin orang. Jadi kalau misalnya yang lain-lain di sekelilingnya kelihatan belum parah tapi di sini di makula sudah ada bercak ini sudah pasti orangnya sangat terganggu kualitas hidupnya karena diabetes retinopatinya di tahap makular edema. boleh next ini contoh lain dari neofaskularisasi pembuluh darah aslinya yang ini tiba-tiba muncul yang keriting-keriting inilah yang lain kemudian ya ini untuk klasifikasi dari gradingnya nggak perlu lah boleh next boleh next lagi nanti ada videonya mungkin yang sudah pernah lihat jadi ini device yang akan digunakan boleh next jadi nanti ada sorry ada handheld yang ini kemudian ada lensa 20 dioptri dan menggunakan smartphone kita jadi nanti di sini boleh dijalankan aja videonya oh udah itu aja ya nanti ada tempat untuk secure si lensanya dan ada tempat untuk meletakkan handphone ya boleh next oh ini nanti boleh di play videonya jadi lensa sudah terpasang di bagian depan kemudian nanti di bagian handheld untuk smartphone-nya dipasangkan smartphone-nya dengan flashnya menyala untuk menerangi ke arah bagian dalam dari okular kemudian bisa di setting kameranya nyala kameranya bisa video bisa foto bisa foto tapi mungkin akan lebih ringkes kalau video aja jadi apapun yang didapat terekam diarahkan ke pupil pupil dari pasien kemudian diatur jarak fokus antara lensa ke mata pasien kurang lebih satu jengkal begini dengan jari kita jari kelingking kita menempel pada pelipis pasien kemudian lensa diarahkan ke pupil apapun yang ditemukan nanti akan terekam di video dari smartphone-nya pasien nanti tinggal diminta melirik ke kanan melirik ke kiri gambaran retinanya sudah terdokumentasi ini bisa dikonsultasikan secara telemedicine sebenarnya konsepnya seperti itu apa saja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ini satu pasiennya memang harus pupilnya dilatasi dilatasinya menggunakan midrihasil satu persen bisa diteteskan tiga sampai empat kali sampai dengan pupilnya lebar nah untuk pemeriksaan ini syarat mutlaknya adalah satu pasiennya tidak boleh tekanan bola matanya tinggi sehingga penting tadi screening yang pemeriksaan tekanan bola mata palpasi kemudian perlu diinformasikan kepada pasiennya setelah ditetesi midrihasil pupilnya akan lebar selama enam sampai delapan jam selama enam sampai delapan jam ini pasien akan burem untuk melihat dekat sekitar 30 cm dan untuk lihat jauh akan merasa silau sehingga tidak kita sarankan setelah ditetesi ini pasiennya membawa kendaraan sendiri pulang ada baiknya ada yang mengantar oke boleh next next selanjutnya mungkin boleh kita cobakan alatnya boleh dibagikan bersama dengan probandusnya mungkin boleh minta bantuannya diposisikan untuk kita coba kalian sekalian nanti boleh dicoba juga bagaimana cara mengecek tekanan intraokular dengan palpasi digital kita langsung aja ke workshopnya ya bu ya atau mau tanya jawab sekalian iya mungkin ada yang mau bertanya mau ditampung dulu sekalian dengan workshopnya yang online masih ada ada beberapa ya ya bapak ibu sekalian bisa mempersiapkan pertanyaannya kemudian nanti bisa ditanyakan kepada dokter grace sebetulnya sebetulnya Sebutkan nama asalnya ya Bu Ya terima kasih Bu Mungkin saya disini Mewakili Apus Melati Saya staff dari puskesmas Melati Bu kebetulan saya juga Saudara saya Pasien yang hari ini dibawa Yang mau saya tanyakan Mengenai Deteksi dini retinopati Diabetik disini Kebetulan kami ini Diabetiknya itu keturunan Keluarga Orang tua Saudara saya dan saya ini kebetulan Belum Belum dan jangan kayaknya Setiap bulan saya cek juga Untuk gula darah saya Kemungkinan besar Terjadi Apa ini Retinopati pada Diabetik ini Beberapa persen Bu Di Kebetulan kakak ini Sudah insulin dua tahun memang Nah ini Setelah dua tahun Kakak mengalami Retinopatinya di sebelah kiri matanya Apakah ada kemungkinan besar Di kanannya pun nanti bisa terjadi itu Meskipun padahal Diabetiknya itu sudah terkontrol Karena sudah insulin Kemungkinan besarnya berapa persen Untuk itu dan cara Pencegahannya Selain insulin Dan pola hidup Apalagi tipsnya Bu Mungkin itu pertanyaan saya Terima kasih Untuk mata kanannya ya Bu Yang ditanyakan Apa Berapa persennya Untuk bisa Kena juga gitu Bu Baik Terima kasih Masuk saja Dr. Grace Terima kasih Jadi Jadi Untuk persentasenya Sebenarnya untuk pastinya Kita nggak bisa Saya nggak bisa jawab Persentase Angka persis Berapa persen gitu Karena Metabolisme tubuh Tiap orang kan berbeda-beda Tapi sebenarnya Seperti yang saya sampaikan tadi Faktor resiko berpengaruh Durasinya Sudah berapa lama Diabetes melitusnya Misalkan di atas 10 tahun Ya resikonya lebih besar Kalau mata sebelah Sudah mengalami Diabetik retinopati Sebenarnya Ada Ada Pengalaman ya mungkin ya Senior saya pernah menyampaikan Biasanya kalau mata sebelah Sudah diabetik retinopati 50-80% Kemungkinannya mata sebelah pun Sebenarnya sudah Diabetik retinopati Cuman kadang Tanda-tanda Yang saya bilang tadi Yang titik-titik perdarahan Itu mulainya bukan dari tengah Tapi mulainya dari pinggir Sehingga Kadang-kadang bisa lolos Pada tahap screening Nah Kalau misalnya Pemeriksaan ini Memerlukan pelebaran Ya untuk mendeteksi Yang diperifer itu Supaya kelihatan Sebenarnya kalau Seperti yang disampaikan tadi Kasus keluarganya Saya meyakini Mata sebelah sih Sebenarnya sudah Retinopati juga Cuman mungkin tahap yang Lebih ringan Tandanya belum ketemu aja Kemarin-kemarin gitu Terdiagnosisnya Di dokter mata Bu Gitu ya Seperasi katarak Oh ya Biasanya mata sebelah Sudah ada Seharusnya sudah ada Kadang Biasanya mata sebelah sudah ada Biasanya sudah ada Cuman Tanda-tandanya itu Sulit ketemu Memang kalau masih Tahap awal Tapi kalau sampai Sebelahnya Diabetik retinopati Yang udah agak berat Dengan insulin Sebelahnya bersih Itu biasanya sangat jarang Hampir tidak mungkin Nanti coba Dilihat aja Berarti ada Nanti boleh dilihat Katarakat berarti Belum dioperasi ya Ya Oh ya Oke Jadi memang kalau Diabetik retinopati kan Retina di belakang Letaknya Untuk bisa kita evaluasi Retina Kita perlu media yang jernih Jangan sampai terhalang Ada kekeruhan Tadi saya udah Gambarkan dari depan Sampai ke belakang Gangguan yang bisa terjadi Nah kataraknya Biasanya diangkat dulu Dibersihkan Sehingga clear kita Untuk visualisasi ke retina Baru retinanya bisa Dilanjutkan Dikerjakan Kalau retina sudah ada Rencana tindakan operatif Itu berarti sudah masuk Ke tahap Retinal detach Sebenarnya mata tersebut Dan di sebelahnya Biasanya sudah Diabetik retinopati juga Cuman tahap apa Nanti boleh dilihat Kalau di-tetes dua-duanya Kira-kira gitu See ya Mata sebelah kirinya Saya selama belum lihat Kondisinya belum bisa bilang Harus lihat dulu Baru mungkin bisa kasih gambaran Nanti ada Kalau ada Nanti sekalian diperiksa Baik Iya Sudah Sedikit jelas ya Ya baik Terima kasih Ibu Terima kasih Dr. Grace Adakah satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan saja Yang online Ya baik Kalau tidak ada Kita lanjutkan ya Untuk workshopnya Silahkan dokter Terima kasih Ibu Jadi nanti sudah ada Teman-teman Probandus kita Yang sudah Berkenan untuk Membantu Nanti mungkin dibantu Dokter-dokter Spesialis mata Yang lain Akan dibagikan Ini alat yang tadi Kita coba Ini bukan promosi Kebetulan kami Punyanya alat ini Ada banyak device Yang seperti ini Yang penting Konsepnya nyampe Konsepnya nanti Kedepannya Kira-kira Kalau bisa Telemedicine Para dokter Mungkin boleh Berbagi Untuk Berapa orang Setiap Probandus Supaya mungkin Kalau mau mencoba Bisa mencoba Alat yang tadi Sudah ditunjukkan Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi Sampai jumpa Oke Mungkin ada Yang beberapa Yang bisa dibantu Diarahkan oleh Dokter Yudika Dan dokter Ingrid Oke Kalau ada yang Mau mencoba Ada yang sudah Pegang alat Mungkin bisa Lihat lensanya dulu Untuk mengenali lensanya Kita pakai lensa Lensa 20 dioptri Lensa 20 dioptri Lensa 20 dioptrinya Boleh dilihat Di bagian List pinggirnya Ada yang berwarna Silver atau putih Sedangkan di sisi Satunya Tidak ada warna putihnya Jadi yang menghadap Jadi yang menghadap Keanterior Yang ke depan Adalah yang ada List putihnya Itu yang dipasangkan Nanti pada Alatnya Berarti arahnya Kesana Yang putihnya Menghadap ke pasien Itu yang dipasangkan Di Mungkin yang sudah Pegang alatnya Dan sudah pegang lensanya Tadi seperti yang Saya sampaikan Ada Bagian untuk Meletakkan lensa Kemudian lensanya Sendiri ada Sisi yang Listnya warna putih Ada sisi yang Listnya tidak berwarna putih List yang berwarna putih Ini arahnya ke depan Mengarah ke mata pasien Kita masukkan ke Bagian Lens healthnya Iya Oke Kemudian Smartphone yang mau dipakai Boleh disiapkan Sebelum dipasang Ke Device-nya Boleh dinyalakan dulu Flash-nya Kemudian Kemudian bisa disetting Di bagian dari Smartphone health-nya Di sisi kameranya Dipaskan di area lubang Yang ada di device-nya Kira-kira demikian Boleh Posisinya Melintang Boleh Iya Oke Hasilnya nanti gini Kalau kameranya dinyalakan Dia menyorot Ke Area lensa Boleh melintang Tidak harus Apa Tidak harus Bebas Gantung posisi kamer Mau dicoba Ini Iya Semua gambarnya Nanti terbalik Kanan di kiri Kiri di kanan Atas bawah Balik Semua Iya Tapi tidak masalah Yang penting kan Terekam Bintik perdarahannya Terekam 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 Kalau sudah Nanti bisa dicobakan Masakan I Terekam Terima kasih. 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 Pegang di pelipisnya, kemudian arahkan, dia bisa bantu buka mata. Yang pasti patokannya, cahayanya masuk aja dulu ke pupil. Nanti gambarnya. Jari jempol dan telunjuk memegang lensa. Jari boleh. Jari boleh kalau mau pakai jari tengah atau jari manis, pegang pelipis pasien. Ibu dagunya diangkat, sudah pas. Lihat ke arah 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 ke arahruiannyako, ke cari. Iya, ada kelihatan gambarannya, kelihatannya kurang jauh, tarik mundur, sejengkal gitu, lihat ke depan Bu, jangan ke bawah, nah gitu, alatnya terlalu maju, nanti mundur, mundur lagi, mundur, ini, coba pakai jari manis. Iya, itu adalah retina, ada kelihatan papilnya, coba kurang mundur gitu, nah itu sebenarnya udah retina, iya, iya betul, itu pembuluh darah, oke, lirik ke telinga kanannya dokternya Bu, bisa diikutin pembuluh darahnya nanti ketemu papil. Coba lihat ke sini Bu, sini ke tangan saya, nah tarik mundur lagi, nah itu adalah papil, iya, nah itu papil, ini udah direkam tadi? Mau, harus mencet video dulu direkam, gampang, jadi nggak perlu mikir tinggal ngerekam aja berusaha mendapatkan gambar retinanya saja udah cukup, nanti tinggal dikirimkan hasil videonya untuk dikonsultasikan. Kalau, kalau device-nya aja sebenarnya tidak mahal, ada range harga antara 700 ribu sampai 1,2 juta. Iya, device-nya nggak mahal, iya, yang mahal lensanya, lensanya 5 jutaan, lensanya 5 jutaan, iya. Kalau device-nya sih sebenarnya ada banyak macam, ah ya, terlalu dekat, boleh agak mundur, jadi jarak antara, ya udah direkam, ini jarak antara mata pasien dan lensa harus kurang lebih sejengkal Bapak. Nah, mungkin pakai jari manis nih ininya, nah, ibu lihat ke telinganya Bapak, lihat telinga Bapak dokternya, arahkan ke pupil, nah itu dia papil, iya, itu dia papil. Nah, kepalanya ke sini, maaf, saya benerin ya, nah, lihat ke telinga Bapak yang kanan, nah, ya tinggal melirik lagi, Bu, ke atas. Lirik ke kanan, nah tinggal ngikutin ke sana, Pak, pokoknya kita kejar pupilnya terus, nah itu dah, asal jaraknya sudah betul, mau dikejar kemanapun pasti kelihatan retinanya. Lirik ke kanan, ke kiri, Bu, boleh digeser ke sini lagi, mengikuti pupil, nah ini agak ke atas, Ibu. Ibunya lihat ke atas, Bu. Nah, ya, yang lebih ini kurang fokus. Itu retina, tinggal maju mundur itu. Udah dapet sih. Yang penting dapet gambarnya aja, gak perlu berpikir masalah, itu titik perdarahan, Kak, eksudat, Kak. Kalau ada yang mau mencoba lagi. Satu lensa, satu device. Jadi sebenarnya tidak harus satu puskesma, satu ya. Misalnya satu wilayah, iya, apalagi kalau pengadaan buat negara ya, atau misalnya satu, atau satu, K31T, k31T. B cust satu menu alam bonus. K31T, k31T. Beganas routines, k dogaa, ham деньги, di bawah, hameng danoppan lololol. coaster ps compose, mimpinzaan. K31T, 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 k31T. Oboh, sipungu, namun splashing, traveler, mimpinzaan Takeshkan, whiteo, MRT, k31T, k31T. Terima kasih. Iya, ibu-ibunya lihat ke arah telinga dokternya, nah itu papil, diskus, tinggal minta melirik kanan-kiri diikuti, nah diikuti nanti datang kejar pupilnya gitu, kebanyakan, lihat lagi ke telinga dokternya bu, nah gitu, ke telinga dokternya di depan, iya, maaf. Nah tinggal dikejar pupilnya, lirik atas, nah itu masih kelihatan, kalau atas berarti dia melihatkan area lain tuh dari retinanya. Kalau lensanya, lensanya harganya kurang lebih 5 juta, tapi sebenarnya lensa tidak perlu satu puskesmas, satu pak, kalau menurut saya, eh dok maaf, satu wilayah misalnya satu, tapi digilir minggu pertama di puskesmas mana, oh gitu jauh ya? Iya, ini ditetes midri hasil, harus ditetes, kalau nggak ditetes nggak bisa, ya. Sudah bisa jadi instruktur ya? Oh di sana nggak ada, nggak bagus dong. Yang penting jarak dari lensa ke mata pasien kurang lebih satu jengkal. Terima kasih. 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 Tadi ada beberapa pro-bandus ternyata yang memiliki kekeruhan media. Kekeruhan media itu bisa dikornik, korneanya nggak clear, misalkan ada psikatrik atau ada tadi, seperti ibu ada yang kataraknya lumayan tebal sehingga nggak bisa ditembus untuk lihat retina atau pada pasien yang keluarga ibu tadi, si bapak mata kirinya ternyata ada perdarahan di vitreus terima kasih saya kembalikan ke ibu Dedin terima kasih dokter Geis bapak ibu sekalian untuk rangkaian acara dari pagi sampai dengan siang hari ini sudah selesai ya bapak ibu semoga bapak ibu bisa memetik manfaatnya, untuk selanjutnya kita akan menuju ke ruang makan, karena sudah disetiakan makan siang oh iya sebelum pergi ke ruang makan kita foto bersama lagi ya untuk dokumentasi mari bapak ibu silahkan ke masuk ke depan oh iya ya selesai foto bersama, kemudian kita makan siang ya kemudian untuk para ya oh oke untuk partisipan ibu yang tadi sudah diperiksa matanya mohon berkenan untuk maju ke depan kami akan menyerahkan bingkisan kenang-kenangan kepada para pasien yang tadi diperiksa matanya mohon maju ke depan pasien mohon di persilahkan maju ke depan ya 1,2,3 baik bingkisan akan diserahkan oleh baik yang pertama saya mohon menyerahkan bingkisan kepada pasien saya panggil dari dinas kesehatan Bapak Ahmad Zayan silahkan Pak untuk peserta yang pertama iya silahkan mohon bingkisan ya tidak apa-apa satu-satu kemudian bikisan yang kedua belum kemudian bikisan yang kedua saya mohon Dr. Grace untuk menyerahkan kepada pasien yang kedua kemudian siap-siap untuk pasien yang ketiga saya minta Dr. Yudika Dr. Yudika saya mohon untuk pasien yang keempat Dr. Ingrid silahkan Dr. Ingrid kemudian kemudian yang terakhir kami mohon Dr. Rian untuk oh Bapak dokter ya dari IDI ya baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rian dokter semoga bermanfaat terima kasih Dr. Rian baik Bapak Ibu sekalian mohon berkenannya maju ke depan untuk foto bersama sebelum menuju ke rumah makan lamina terima kasih yang noto siapa ya yang noto siapa sudah ada kita bisa buka maskernya biar kelihatan wajah aura aura kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih